enggak papa jangan Jowo orang ngerti bahasa Indonesia saja syukur selamat siang bapak Ibu semua selamat datang di pusat inovasi agrohinologi atau piat UGM kami juga merupakan unit sekarang masih penunjan ya Pak ya masih Hai seperti itu akan dikembangkan menjadi milik khusus yang dimana kita ditutup untuk memberikan khusus kami mengelola ke-2 yang pertama itu ada di sini berbah usia mati muridu dengan perusahaan lalu kami juga ada yang sudah dikembangkan luas 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 lumayan luas ya ditutup untuk memberikan apa namanya ranking kepada universitas seperti itu selamat datang sekali lagi perinfo dari teman-teman di CSIS yang berlalu terutama kalau bapak-bapak dari Universitas Putra Malaysia itu besok akan memberikan pelatihan di perangkat pertanian dan sebelumnya datang ke sini itu untuk punya kompisi lapang di BEM itu seperti apa mudah-mudahan juga nanti setelah kalau kunjungan lapang itu bisa memberikan gambaran untuk pertanian yang di bawah di BEM itu seperti apa nanti sebelum kunjungan lapang juga akan dibuka terima kasih oleh teman-teman perkenalkan beliau adalah Bapak Alan Sopang PSD dosen juga di kompas depannya mungkin besok kalau pelatihan juga ketemu ya Pak ya ya nggak hahaha apapun kita ketemu disini belum Bapak nanti Pak Alan akan memberikan sedikit presentasi kepada kita semua tentang apa itu yang BEM lalu yang nanti kalau disusaha di diskusi itu jadi yang bisa berdiskusi mungkin dari beberapa bapak ada segitu pertanyaan maksudnya itu mungkin bisa langsung menarikkan kepada Pak Alan Sopang Hai seperti itu asal memulai kerjaan ini mari kita bersama-sama berduk ada segi jadi terima kasih bahaya atas pendahulannya tadi udah kenalan tapi akan bagus juga kita kenal tim kita ya silahkan memperkenalkan atau mungkin dari teman-teman dari UPM bisa kenalan dulu ekspertisnya dimana nanti kita ya kebetulan kita forumnya kecil jadi perkenalan nya saya pikir make sense itu ya Oke silahkan dari nama saya Buma Raffi saya mahasiswa dari UPM sekarang di S2 Master ini dosen ya nama Amin bidang saya berdukalan fiziologi dan sains sains buddy Oh ini semua dosen Master dan sains PhD selamat menikmati nama saya Terry bersama saya bersama saya juga bersama dengan Afif dan sains selamat menikmati nama S3 saya juga sebenarnya berbuka sebagai jenis ini di studi dan pertanyaan Mardi Oh Mardi ya Brin kalau di Indonesia we have Brin dan riset ya atau lebih pada si produksi ini benih-benih padi Oke nanti ada silahkan ke belakang nah ini biar nyambung benih padinya jadi nanti kita akan melihat beberapa lokasi di bagian itu biar pengolahan di dunia di dunia jadi nanti kita akan melihat beberapa lokasi di bagian itu biar pengolahan di dunia terima kasih 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 Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya saya Iris Trawati Saya kumpulan di sini Saya jadi kondisi Di koordinator lapangan di bidang pasca panen Dan lakukan aman saya adalah Keperitaan di bidang pembaruan dan pekerjaan Saya lulusan S1 dengan sosial Ekonomi pemanihan agro-bisnis S2 nya juga agro-bisnis S2 nya juga agro-bisnis Terima kasih Saya disini Di peternakan dan kesehatan Pernahanya Tentang Bagaimana finansian Nama saya Arsita Saya mahasiswa S1 UGM Dan masih master 7 Sekarang demoin asisi Oke Saya gak usah pake mic ya Suara saya kayaknya cukup jelas Jadi Rekan-rekan sekalian Saya akan memperkenalkan Piat secara AdGlans Nanti Practically kalian bisa visit Beberapa bidang yang tadi Sudah disebutkan Jadi seperti yang tadi Disebutkan oleh Mbak Ayah Our PR Public Relation Kita punya dua Area Satu Yang sebelah kanan Itu adalah Mangunan dan Giri Harjo Namanya Mangunan dan Giri Harjo Covering About 151 hektare Disana kita punya Karet Punya Kayu putih Punya Sebagian Kecil ternak Punya beberapa buah Punya Camping site Punya Apa lagi ya Kayu Jati Ada beberapa lagi Ya 191 hektare Kemudian sebelah kanan Disitulah kita berada Yang kecil itu 37 hektare Nanti ada beberapa Penamaan blok Tapi Konsepnya lebih ke pertanian Kalau sebelah kanan Pertanian Peternakan Perikanan Ada di sebelah kanan Kalau yang sebelah Eh sorry Sebelah kiri Sebelah kanan Yang 151 Ternak Pertanian Perkebunan Kehutanan Biofarmaka Gipit Semua ada di sana Kita punya visi-misi Yang masih sebetulnya Digodok Tapi Core-nya adalah Sebagai center of excellence Di bidang pertanian Untuk kegiatan Reset Development Innovation And Agro-tourism Ya Dan misinya Mengikutilah Kemudian kita juga punya Beberapa produk Yang existing Nanti kalian akan lihat Pertama Agro-wisata Salah satu andalan kita Adalah Embung Ini embung Water reservoir Saya gak tau Kalau di Malaysia Namanya apa ya Kolam Yang kita buat Untuk Conserving water Water reservoir Ada istilah Lokalnya gak Kalau di kita Namanya Pusat Tadahan air Pusat Tadahan air Kepanjangannya Kalau di kita Cuma satu kata Embung Embung itu Pusat Tadahan air Disitu Nanti kita bisa Lihat Kemudian kita punya Homestay Atau rusun awah Ini dipergunakan Untuk Mahasiswa Untuk Internship Untuk Apa namanya Mungkin peneliti Atau siapapun Yang pengen Apa namanya Bermalam Disini Sambil Menikmati Beberapa Aktivitas Itu bisa Termasuk kalian Kalau misalkan Kalian punya Waktunya cukup Saya sarankan Menginap Ini cuman sebelah Saja Nanti bisa lihat Ada yang AC Ada yang regular Depend on your budget Sekarang ini Ada orangnya Enggak Mayoritas sekarang Kosong ya Mungkin Hunianya Mungkin Hunianya Baru 30 30% 70% Masih VKN Kosong Karena Ini Break Periode Jadi Beberapa Students Yang Biasanya Menginap Sedang On lift Sedang break Nah kemudian Kita punya Bank genetik Tadi Mbak Ami Menyampaikan Gen bank Segala Sesuatunya Nanti akan Kita kunjungi Di sana Nanti Mbak Ami Kita juga Punya Learning center Kita banyak Melakukan Kegiatan Pelatihan 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 Terkait Ternak Terkait Ikan Terkait Macem-macem Kita punya Rindu Rindu itu Waste Management System Disitu kita Mengolah Organic Unorganic Residue Even You know Sludge Sludge itu Waste Dari Milk Dari milk Kita olah Kemudian Kita juga Punya rumah Sertifikasi Mirip dengan Pelatihan Dan kita Punya Piat Shop Itu Isinya Produk-produk Pertanian Yang kita Komersialize Ini yang Kalian Minum Ini salah satu Produk kami Piat Shop Termasuk Singkong Kapan Terakhir kali Kalian makan Singkong Keripik Keropok Singkong Di Jakarta Tapi Singkong Bagi orang Malaysia Gimana Sesuatu Termasuk Snack yang Digemari Enggak Bukan Enggak Paling Mungkin Potato Ya Iya Dan Keledek Bukan yang Utama Kalau kami Singkong Termasuk Banyak Penggemar Kalau kalian Ke cafe Kita Banyak Punya Cafe Sekarang Cafe Itu Restaurant Itu Sebagian Menu Andalan Signature Menu Justru Dari Perbahan Singkong Itu Singkong Goreng Goreng Nanti Bisa D Rasa Nanti Kalau Baru makan Sudah Nunggu Silahkan Nanti Terasa Enaknya Kalau Laper Enak Semua Itu Piat Shop Kita Punya Banyak Beberapa Produk Kita Dulu Pernah Singkong Organik Iya Kita Organiknya Biasanya Organik Ya Singkong Kemudian Kita Sempat Punya Tofu Tofu Termasuk Yang Digemari Kalau Tempe Ada Namanya Tempe Tempe Pergi ke Negeri Belanda Pun Dipanggil Tempe Tapi Biasanya Mereka Tidak Paham Paham Masih Tempe Kenapa Piat Hadir Karena Kita Pengen Menjadi Salah Satu Bagian Dari Solusi Untuk Beberapa Global Issue Di Indonesia Stunting Malnutrition Saya Fikir Ini Juga Tidak Hanya Di Indonesia Atau Asia Tapi Worldwide Sehingga Kita Di Sini Banyak Core Ini Tadi Sebagian R&D Innovation Sama Agro Tourism Dan Maksud Kita Mengembangkan Depreciation Agriculture Nah Kita Juga Faham Pertanian Itu Sangat Kompleks Kita Main Di Level Layer Paling Bawah Di Soil Engineering Kita Main Di Level Atas Above Soil Crop Engineering Crop Monitoring Even Kita Juga Mencoba Bermain Di Atas Ya Ada Climate Change Isu Climate Change Satellite Imaging Drone UAV Kita Mengarah Kesana Semua Satellite Imaging Itu Kita Bergerak Kesana Nah Konsep Dasarnya Kita Mengusung Circular Farming Circular Farming Ya Ini Istilah Mirip-mirip Integrated Farming Sebetulnya Tapi Ini Ada Ekonomi Yang Kemudian Harus Menjadi Dampak Dari Kegiatan Kita Nah Ini Kurang Lebih Penataan Kawasan Piat Kedepannya Kalau Sekarang Kita Berada Disini Kurang Lebih Disini 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 Ternak Disini Ada Waste Management Ini Ada RPA Berarti Bahasa Inggris Apa ya Chicken Slaughter House Ini Spesial Disini Disini Ada Poultry Technopark Disini Ada Visteries Technopark Ini Ada Organic Park Ini Ada Embung Jadi Water Reservoir Ya Terus Nanti Ada Rumah Anggrek Anggrek Itu Tapi Belum Dibangun Terus Ini Ada Calon Rumah Lebah Disitu Terus Ini Ada Mini Zoo Ya Tadi Ada Lihat Rusa Dan Sebagainya Nanti Kita Terus Ini Ada Apa Namanya Beberapa Area Nah Ini Kurang Lebih Penataan Kawasan Seperti Itu Nah Ini Contohnya Kawasan Rakyat Nanti Juga Akan Lebih Detail Mana Welcoming Booth Ada Information Sistem Information Center Ada Kambing Ada 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 Sapi Ada Ayam Ada Apalagi Macem-macem Di sana Ayam Nah Ini Kita Paham Society 5.0 Demanding Solution Yang berbasis IOT Kita juga Main Big Data Karena Ini Emang Dunia 5.0 Dunianya Seperti Itu Kemudian Our Challenges Kita Punya Banyak Hal Punya Banyak Potential Tapi Sekarang Kita Pengen Lebih Meningkatkan Dan Strateginya Downstreaming Branding Hilirisasi Internasionalisasi Makanya Saya berharap Nanti UPM Bisa Collab Kita Silahkan Mas Amin Kita Nyebutnya Datuk Itu Nggak Nanti Bisa Kita Tidak Berhenti Di sini Kita Bisa Tukar Menukar Informasi Bisa Saling Berkunjung Siapa Tau Kita Bisa Berkunjung Balik Punjuan Kembali Harga Pesawat Berapa Kita Punya Working Group Specialized Working Group Viseries Livestock Dan Sebagainya Dan Partnership Partnership Itu Sangat penting Networking Sehingga Ini bagian Dari Memperluas Networking Jadi Mas Amin Dan tim Kenal kami Kami Kenal Mas Amin Siapa Tau Ini Menjadi Modal Yang Sangat Kuat Untuk Kedepannya The Next Piat For Better Agriculture Kita Akan Fokus Di Sini Dan Semoga Kedatangan Dari Teman-teman Dari UPM Akan Menjadi Satu Warna Tersendiri Memberi Warna Tersendiri Bagi kami Untuk Bisa Lebih Baik Kedepannya Ya Mungkin Itu Cukup Nanti Detailnya Kita Akan On the Field Oke Mbak Ayak Diskusinya Malah Dibawa Saja Ya Nah Ya Itu Aja Ya Ya Mungkin Cuma Tadi Dalam Penataan Kawasan Ter Itu Enggak Lihat Komposting Ada 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 Di sini Di sini Waste Management Sebagai Waste Management Nanti Waste Management Disini Nanti Ada Maggot Black Soldier Fly Kita Punya Instalasinya Ini Kalau Salah Ini Untuk Area Sludge Untuk Black Soldier Fly Jadi Penelitian Ada Belaku Juga Disini Oh Ya Kita Itu Prinsipnya Harus Bagai Learning Center Harus Bagai Research Research Innovation And Development R&D Development And The last Revenue Jadi Harus Profit Harus 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 Jadi Kita Pengen Kita Main Risetnya Di Downstream Tidak Di Upstream Jadi Downstream Kemudian Connected To The Market Kalau Di Fakulti Di College Most Of Them Working On The Upstream Level Penelitian Pengujian Tapi Kadang Fakulti Kan Lupa Kalau Apa Yang Dihasirkan Kan Harus Berdampak Pada Ekonomi Harus Berubah Product Harus Diterima Masyarakat Kadang-kadang Hanya Berhenti Di Thesis Book Or Publication And Finish Perlu Sustainable Sambil Dinikmati Atau Nanti Balai Lagi Juga Ada Lagi Pertanyaan Baik Saya Fikir Cukup Oh Silahkan Kalau Mereka Tanya Kita Tanya Aja Banyak Sampai Sore Esok Pun Boleh Berhenti Solat Sambung Jadi Alat Itu Adalah Alat Yang Satu Mahal Kemudian Kapasitasnya Lebih Dari Sekadar Photosynthesis Jadi Seperti Yang Semua Tahu Photosynthesis Itu Adalah Kunci Kepada Penghasilan Biomas Tanaman Tidak Kira Spesies Ataupun Variety Jadi Apabila Diberikan Perawatan Ataupun Budidaya Tertentu Kepada Tanaman Kesan Yang pertama Akan Kelihatan Kepada Photosynthesis Sebelum Dipanem Di Hujung Jadi Alat Ini Memberitahu Apakah Photosynthesis Iaitu Proses Membuat Makanan Tanaman Itu Berlaku Tinggi Kurang Ataupun Tidak berlaku Langsung Ya Itu Satu Kemudian Alat Ini Juga Boleh Memberitahu Kenaan Kada Respirasi Bermaksud Di dalam Tanaman Itu Sudah Ada Gula Dalam Makanan Jadi Bagaimana Tanaman Ini Menggunakan Gula Untuk Tujuan Pertumbuhannya Sendiri Produktiviti Tanaman Itu Sendiri Jadi Sebagai Contoh Jika Diberikan Satu Jenis Pupuk Kemudian Mahu Dilihat Bagaimana Kesan Pupuk Itu Kepada Proses Photosynthesis Itu Adakah Bertambah Adakah Berkurang Kemudian Adakah Tanaman Itu Mengalami Stres Atau Enggak Alat Ini Boleh Beritahu Jadi Pupuk Itu Bisa Dimodifikasi Konsentrasinya Ataupun Waktu Periode Diberinya Dapat Diubah Juga Jadi Dioptimumkan Bodidaya Itu Selalu Orang Hanya Berbicara Mengenai Konsentrasi Pupuk Diberi Banyak Mendapat Banyak Tetapi Itu Tidak Ekonomis Bukan Kerana Pupuk Itu Adalah Input Pertanian Uang Uang Modal Jadi Diberitahu Keupayaan Photosynthesis Itu Apabila Sudah Cukup Optimum Cukup Nitrogen Cukup Fosfit Cukup Kalium Tidak Perlukan Usu Haram Jadi Fokus Di situ Saja Alat Itu Boleh Bantu Secara Umum Bisa Bisa Nentuk Para Liru Ya 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 Soal Dulu Maksud Fakultas Menggunakan Akhid Informat Jadi Kita Mencubi Ya Mencubi Ya Di siang hari Agar Tau Rai Kofis Kofis Nah Danai Sebagai Masih Bata Dari Tari 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 Jadi Mode Likor Itu Kaedah Measurement Likor Itu Boleh Dipilih Beberapa Cara Jika Mahu Cepat Mahu Jawapan Yang Cepat Pergi Kepada Mode Survey Measurement Ataupun Statistik Dijepit Dapat Data Dijepit Dapat Data Bermakna Di dalam Dua Jam Itu 60 Bacaan Photosynthesis Dau Jika Mahu Berkata Mengenai Jangka Panjang Ataupun Ketidak Tentuan Cuaca Perlu Gunakan Mode Lagi Satu Di dalam Likor Itu Dipanggil Sebagai Response Curve Jadi Daun Yang Dijepit Itu Diberikan Cuaca Tertentu Untuk Lihat Respon Tanaman Itu Kepada Kebaran Kalian Cuaca Yang Mungkin Berlaku Mungkin Suhunya Tinggi Ataupun Cahayanya Reduk Ataupun CO2 Tinggi Ini Dikenali Sebagai Simulasi Respon Tanaman Samping Method Jika Katakan Satu Pohon Itu Ada 100 Daun Jadi Bagaimana Untuk Membeli Daun Ini Adakah Perlu Diukur Setiap 100 Hingga 100 Sebenarnya Di dalam Penelitian Menggunakan Alat Likor Ini Perlu Diketahui Bagaimana Memilih Daun Supaya Daun Itu Menjadi Representasi Keadaan Terkini Tanaman Itulah Yang Tidak Diberitahu Di dalam Buku Manual Likor Ini Kerana Itu Saya Datang Untuk Menajak Ya Jika Daun Duriannya Itu Mahu Dipilih Bagaimana Daun Padi Itu penting Ini Nanti Dia Khusus Untuk Daun Padi Bagaimana Untuk Memilih Daun Padi Yang Tepat Supaya Bacaan Itu Representasi Tanaman Ya Ya Itu Salah Satu Daripada Yang Perlu Diketahui Ada Beberapa Kerana Jika Dilihat Kepada Spesies Tanaman Morfologi Daun Itu Berbeda Ada Daun Yang Panjang Lansiolid Linear Seperti Padi Ada Yang Berbentuk Loke Seperti Singkong Ada Yang Berbentuk Kipas Seperti Palma Ada Yang Beralun Ada Yang Berurat Tebal Seperti Daun Kelapa Sawit Jadi Bagaimana Kaedahnya Ya Itu Diberikan Ketika Training Ya Mungkin Ada yang Tidak Saya Sebut Tetapi Ketika QNA Boleh Tanya Ya Kerana Selain Fisiologi Saya Juga Mengajar Botani Jadi Ilmu Itu Ada Di bawah Sekali Ibu Seperskan kami Surprise Oke Kita foto dulu Oke Di mana Di Bu Bu Digunakan mic Untuk Benih padi Nanti Ibu Rahmi Ya Inilah Rasuna Itu Rusun Rusun Awak Rumah Susun Rumah Susun Karena Tersusun Bapak Kalau Kajar Di Kelas Juga Kayak Gini Kenapa Banyak Jogs Gimarah Saja Marah Kebetulan Selesai Panain Padid Padi jadi pemprosesan padi itu disini juga dipisahkan dileraikan itu tak bersambung ini tempat pasca panen benih padi ini adalah silo dryer apa namanya untuk kapasitasnya sekitar adalah enam ton siksa nomor pefri-fri hasilnya prosesnya jadi setiap prosesnya adalah enam ton nah ini kalau dia tidak boleh di bawah tiga ton karena nanti dia akan ikut keluar ke dalam blower jadi dia kalau kita panen sedikit untuk readers itu kita tidak menggunakan alat ini 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 kena ada minimum minimum ya kalau readers itu hanya sedikit ya jadi apa namanya setelah itu baru kalau yang panen besar nanti kalau kami kan label kuning putih ungu biru mulai dari readers di sini kami buat readers yes we have yes breeder-breeder yes all the benih semua semua level karena kami kami adalah produsen benih tersertifikasi kami juga memiliki varietas hasil persilangan kami sendiri yang sudah lepas pemerintah ditandatangannya oleh Menteri Pertanian jadi kami produksi mulai dari breeder-breeder seed on the science itu yang benih dasar dan benih sebar kalau di Malaysia saya kami institut penelitikan ya kami buat breeder di place breeder and foundation ok kemudian untuk registered dan certified kami serah kepada company ok produce registered betul untuk dibanyakkan betul karena Om ya berarti memproduksi dasarnya diserahkan ke pemerintah kakak ke pengusaha pengusaha ok kalau kami menyebutnya penangkar benih penangkar penangkar benih jadi perusahaan swasta maupun pemerintah yang nanti memperbanyak benih hasil dari benih pemulihan ya nah kalau kami karena memang sudah punya varietas sendiri kami memproduksi bahkan sampai benih yang disebarkan ke masyarakat jadi dijual langsung mulai dari hulu hingga hilir dari awal ujung sampai akhir bahkan kami menjual Mbak Triani yang membantu menjualkan benih jadi ini dikira di bawah masih UGM masih UGM part of part of part of jadi terima subsidi Oh no kami tidak menerima subsidi dari jadi sendiri penghasilan revenue nya di jual di jual di jual kami harus menghasilkan cuan money we call it cuan jadi memang kami harus menghasilkan uang jadi kami mau menunjukkan bahwa bisnis benih bisa dikelola universitas real asli kami tidak bohong hanya cerita kami betul-betul menjualnya bener-betul betul-betul apa mau cari kerjasama lalu memproduksi dari menih label paling dasar hingga paling akhir yang nanti bisa dijual belikan ke masyarakat gitu jadi dalam perusahaan ini pemerintah tidak memberi kontribusi di dalam seperti di Malaysia itu diberikan oke itu kan bisa jadi kalau misalnya kelompok tangi kelompok tangi grup jadi grup itu biasanya mendapat jadi mendapat jatah subsidi kami menyebutnya jadi kalau di UGM sendiri karena memang ini institusi kami tidak menerima subsidi tetapi tidak tidak menutup atau tidak mungkin kita tidak bisa jalan itu tanpa ada peran pemerintah pasti ada karena kan nanti membantu di sertifikasinya dan lain sebagainya in kind bukan tunainya bukan in cash ya tapi tetap semua itu berjalan dengan Alhamdulillah dengan lancar gitu karena institusi pasti hubungannya akan lebih lebih baik dengan pemerintah jadi akan lebih enak saat sertifikasi kesini sudah percaya kami punya grade yang sama dengan mereka beda dengan kalau swasta bisa jadi akan lebih ketat ya lebih sering diawasin dan lain sebagainya oke tetapi kalau dengan institusi kami mereka lebih percaya oh ini punya grade-grade yang sama iya 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 jadi ini ada dua oh ya ini diesel dan pemanasnya menggunakan sekam sekam itu kulit padi jadi setelah digiling dibakar hiternya dari pembakaran sekam tetapi untuk blowernya untuk hembusan udaranya dari diesel tapi ini sedang mau dimodifikasi semoga besok bisa dialiri listrik saja karena lebih murah dibandingkan dengan diesel dan ini biasanya untuk panen besar di masyarakat kami menjalin kemitraan jadi apa namanya kemitraan dengan masyarakat lalu mereka yang menanamkan benih juga lalu kami beli lalu dipanen kalau mengandalkan lahan kiat sudah tidak cukup kalau targetnya bisa 200 ton kami sudah ya pasti mitra dengan masyarakat maka dari kalau bidang saya genetic resources and seed production dari riset untuk menghasilkan benih sampai akhirnya menjual benih ke masyarakat itu satu proses sekarang ada berapa varieti yang sudah lepas baru satu akan diujikan dua tetapi kami sudah mendaftarkan 10 varietas dibawa UGM itu sendiri tapi yang sudah legal untuk komersialisasi satu tetapi memang kami kan ada beberapa tahap ya pendaftaran varietas registered lalu untuk pelepasan varietas lalu habis itu perlindungan varietas tanaman seperti apa ya patent ya patent atau HKI apa ya hak milik hak milik jadi delete atau oke nggak bisa dibuka oke kita next untuk breeder kalau untuk breeder sendiri kami apa namanya tetap bekerjasama dengan government untuk mereka melihat ke kami tetapi karena milik kami sendiri yang diawasi adalah foundation setnya kalau builder set yang penting murni oke sesuai lalu mereka jadi pemeriksa itu datang dari kementerian ya untuk yang teringkat yang lebih tinggi masih lagi ya masih sendiri jadi di sama ya sama kalau foundation kan tanggung jawab pemuli ya breeder sama karena padi ini pasingkong Oke nanti kita belajar gantian nanti akan dipasang di sini ya jadi Insyaallah itu akan datang milik milik unit untuk beres jadi nanti akan kita juga produksi dua sip sama rice ya jadi ini akan mau dipasang di sini juga untuk milik jadi nanti tidak hanya berbenihnya saja kalau benihkan hanya petani yang bisa menggunakan kalau jual beras semuanya jadi kita akan jual beres juga jadi berarti ini semuanya beras putih ataupun spesial frazeren saya punya yang merah merah wangi ya smell perigus nabat ini belum berusaha bisa bisa dirasa boleh mau lihat kesana soh iya dah disini penyakit majornya apa ya warung warung batang coklat warung we call it warung apa ya java miliknya ya pengorek batang coklat itu yang paling parah terutama di daerah klaten Central Java itu yang karena cuacanya ya biasanya kan di musim kering ya kering ya nanti kalau misalnya sudah udah apa namanya musim penghujan dia ganti ke jamur ya ini impari 32 Oh ini yang yang mau dierah mau diberasi itu ya في 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 Regarding هذاkt ini yang kualitasnya low Oh kenapa lu karena memang waktu panen dia kondisinya dia hujan Oh memang lembapannya tinggi lembapannya tinggi kalau misalnya nanti kami jaga kualitasnya agar walaupun diproses dia turun ya tetapi memang dari warnanya saja sudah terlihat berbeda jadi dia akan tumbuh jamur di setiapnya betul jadi kami tidak loloskan ini ada yang kuning ada yang gelap gelabu pakai ini saja Oh ini in pari 42 Paris in pari 42 different variatif but this is a good quality and there's not we have we want to green to rice Oh kalau in pari 32 sekitar 110 ya kalau yang gamagora varitas punya milik kami 100-140 sudah jadi memang ditanam sekitar perbulan ujung tak akan tiga musim tiga 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 kali ditanam tiga kali satu tahun Yes ya mungkin kalau misalnya umurnya lebih lama bisa lima kali setiap dua tahun nah jadi tidak bisa tepat tiga kali tetapi nanti setengah setengah-setengahnya sampai di awal jadi dua tahun lima kali tapi memang kita usahakan menggunakan yang genja-genja biar satu tahun tiga kali genja umur pendek sorry short life umur pendek bukan cepat mati ya no 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 ini Pak Agus yang staff lapangan yang bertanggung jawab di sini sekarang this is old oh akuitma so we try to change to the new one hai 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 seta berapa hasilnya kalau gamagora itu bisa dipati kemarin kita tanam central java 11 11 ya 11 ton gabah panen setelah panen langsung timbang itu 11 cuma memang bervariasi rata-ratanya sekitar 8 ton tapi kalau in pari 32 ya sama sekitar 87 jadi maksudnya without dia upon harvest 14 16 multilokasi untuk proses rilis variety around 12 12 location ya no 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 all Indonesia ya Saat saya ambil ah ya ambon ya enggak semuanya ada yang menemani kesana so memang harus mewakili semua kondisi wilayah di Indonesia jadi memang ada sekitar 12 lokasi tapi kami menanam sampai di 16 lokasi 16 location so uh prove it it's a really good variety um nama dia peacock something i forgot peacocks um peacocks flame bukan-bukan peacocks something peacocks peacocks plant peacocks peacocks bean ke sini dulu ya tadi enggak ke ternakan ke ternak Oh ya udah kesini dulu Hai lantuk siri masanya mereka orang pagi sejauh ponder alas nek maaf harus copot sepatu telang itu kelihatannya seperti menarik mohon maaf kami tidak mengizinkan tanpa kerjasama welcome to genetik bank agrotenologi innovation center this is our collection ya ini termasuk yang banyak ada padi kacang-kacangan not itu yang paling banyak ini yang paling banyak jadi Indonesia itu termasuk mungkin Malaysia ya jadi karena negara di katulistiwa di Ekuator itu pasti kacang-kacangan itu kan yang paling tahan dengan cuaca panas pasti yang koleksinya paling banyak kami berdiri sejak 2018 bekerja sama dengan perusahaan benih Indonesia dan kami saat ini sudah memiliki lebih dari 3000 aksesi dari seluruh Indonesia jadi kami juga melakukan collection jadi nanti saat bisnis trip atau apa nanti kami kembali membawa koleksi dari berbagai wilayah lalu juga bisa melakukan karakterisasi jadi karakterisasi biar tahu lalu jadi parent untuk menghasilkan varietas baru silahkan gama gora ya gama gora 7 this is our bisa diambil boleh silahkan news variety yang insya Allah tahun depan kita berusaha untuk melepas dua lagi jadi sedang proses untuk uji OPT itu untuk pendaftaran kelepasan varietas sertifikatnya lalu ini untuk pelepasan varietas for register and release different certificate jadi ini produk akhirnya dipakai seperti ini untuk apa namanya different qualities different color seperti tadi tadi kan nggak lulus ini warnanya berbeda ya karena kami yang lepas yang seperti ini ya ini nampak sekali dalamnya nampak ya satu warna ya ini ah koropedak wikah yadlong bin ah div ah short bin sorry jadi seperti kacang koro tapi dia panjang tapi ini mengandung HCN atau cyanide jadi karena mengandung HCN kita harus rebus dulu lalu ganti airnya saya lalu mengganti airnya tiga kali baru digunakan membuat tempe ini dikira kidney bin sejenis kidney bin ah iya ini mirip-mirip kidney bin tapi kinabin lebih tipis dan besar ya tapi ini tebal ya ini tebal karena ini bisa untuk tempe pengganti kedele ya kalau kedele untuk negara Indonesia ataupun Malaysia biasanya tidak begitu bagus produksinya di China banyak karena tempering ya yang jadi rasa tempenya mbak akan tahu nggak ini gamagora dan itu berasnya ini beras dari gamagora seperti ini jadi butirnya enggak terlalu panjang ya tidak terlalu panjang tidak terlalu besar tapi amilosanya 14 persen jadi dia cukup pulen we call it full apa like a sticky rice Oh iya 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 karena emilosanya selalunya 20 peratus ya beras putih itu karena ini rendah jadi dia seperti lengket ya lengket ya jadi seperti berapa pulut-pulutnya pulut ya ini untuk yang apa gambas atau luva aku tak mulai jadi blestru luva petola untuk spawn mandi mesrai jadi untuk spawn mandi kita punya yang panjang-panjang seperti ini jadi ini natural spawn jadi biar kita tidak menggunakan barang plastik untuk mandi atau untuk cuci piru jadi ini pecut segini ini 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 ada tamu dari Australia pukul teman kepala temannya saya menggunakan ini sedih saya karena ini tinggal ini jadi pecah nah ini yang semua one untuk pikir one Oh iya ya we go to the another play Oh kita juga punya website Oh dihidupan website untuk koleksi aksesi kita nah koleksi genetik ya jeleksi bank genetik bisa akses di pihak UGM ya nanti bisa di akses disitu untuk bagian.ugm.id yes bank berdaya sumber daya genetik jadi kita punya beberapa banyak koleksi memang utamanya ya sekarang pagi karena pagi adalah makanan dasar semua orang Indonesia Malaysia tanpa beras tanpa nasi enggak makan enggak makan nasi bu bener enggak makan nasi ya enggak ini untuk karakterisasi data paspor ini lalu disana adalah fasilitas kultur jaringan but I'm sorry we can go inside because we dirty enough soal itu untuk embryo rescue dan berikutnya ya ini embryo rescue untuk beberapa koleksi yang jumlahnya sedikit lalu untuk angkrik juga angkrik seperti apa yang diliar ataupun yang jadi pemusulkan ada yang komersial ada yang spesies spesies Anda ketlea dan problem karena kan memang yang kita cari adalah uang itu iya yang populer adalah yang bagus-bagus yang besar-besar kalau spesi biasanya yang lokal itu kecil-kecil bunganya tetapi daya tahannya bagus jadi kita ambil bunga gambar harga tinggi nggak dikisukal ck melatih Hai ini om ofis-ofis kita punya mahasiswa part-time dari mahasiswa S2 lalu ada tenaga harian juga ramai kan part-time nya sekitar tiga orang yang kemarin ada dari sembilan orang tetapi sebagian besar sudah diterima jadi pegawai pemerintah diserang setelah dari sini mendapatkan surat rekomendasi rekomendasi letter lalu mereka gunakan untuk mendaftar Alhamdulillah diterima jadi ibu yang sediakan suratnya rekomendasinya Pak kepala udah bosan Oke jadi aku lebih bosen dong maaf ya ini harus dihidupkan nah ini enter untuk menyesuaikan suhu dulu sebentar karena nanti kalau keluar masuk ini hata apa namanya untuk mestadarkan suhu di sini ada sesuat kita kapasitasnya sekitar 9 ton benih ini bisa menyimpan benih 5-10 tahun dengan suhu 15 derajat jadi sebetulnya kalau di Indonesia menyebutnya medium term tapi kalau di akhir di si Taiwan ini termasuk short term short term untuk seat storage 15 derajat yes kelembapannya 30% ya 30% kita punya cold feeling apa ya seperti di puncak jadi ini bisa nanti ini sudah beroperasi sekitar enam tahun tetapi setiap 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 kemampuan benih untuk bangun kembali sleeping beauty jadi waktu pangerannya datang oh masih bisa bangun jadi kita cek setiap tahun kalau misalnya daya percambahnya sudah di bawah 60% atau 50% we have to put it in the field to collect the seat again please go inside ah I'm sorry about your back this is our rule kalau kami menyebutnya harta karun kami menyebutnya trejahan karena yang terlihat kecil ini sangat-sangat berharga berharga bagi kami jadi ini untuk kelangsungan menghasilkan varietas baru mulanya rumahnya ada di sini beses home semuanya padi ini yang padi yang sebelah sini di sini yang ya di sini ada jagung ada kacang-kacangan ini 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 ada macam-macam jadi memang kami koleksinya berbagai macam tetapi yang utama ada padi kacang panjang cabai rawit celi hotest chili Indonesia lalu ada terong lalu ada timun terong bulat panjang Oh semuanya punya bahkan kami punya yang besar sebesar ini ada yang sekecil ini Oh kami kemarin juga ada tim peneliti yang membawa sedikit dari Afrika bahwa masuk ke Indonesia dan ah this round 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 tomato eh tomato eggplant tapi dia warnanya orange seperti tomato Oh tapi kemarin sudah dibongkar tanaman jadi tidak bisa lihat jadi warnanya betul-betul orange gitu dan itu bisa jadi tetua dan kita mungkin bisa menghasilkan tarung yang panjang tetapi warnanya orange buat mbak buat ya ini koreksi memang di sini yang paling paling mahal adalah operation operational buat electricity yang paling mahal lalu pakai solar pakai listrik tapi kami punya yang kayak apa generator yang memang suatu waktu kalau ini mati harus hidup karena di sini hari ini harus 24 jam 7 hari 365 hari tidak boleh mati tidak boleh istirahat Oke please guys hari ini sudah semua keluar ya dihitung ya jangan ada yang ketinggalan kalau ketinggalan di dalam bisa luar bisa tapi memang ini nanti jadi pencet sebelah sini Oh tetapi dilepaskan ya jadi memang saya tidak mengizinkan karena hanya satu orang yang masuk jadi memang harus dua orang paling tidak ada yang berjaga karena bahaya kalau terkunci bahaya tapi makanannya banyak di dalam gimana cara makan ya masih biji semua nanti biasanya dari dalam disini kita tunggu sebentar untuk menaikkan suhu tubuh kembali karena saat keluar dari orang Eropa atau Amerika yang terbiasa tempat dingin masuk keluar dia pusing kulitnya merah semua seperti udang itu namanya free show jadi tunggu sebentar mau kalau ada pertanyaan apa ya jadi seperti selain padi itu SOP nya sama untuk menentukan viability tahunan dicoba akan berbeda untuk terutama untuk kacang-kacangan jadi kalau kacang-kacangan dia viabilitynya paling cepat sekali hilang karena si padi itu ortodoks jadi yang kacang-kacang ini mungkin banyak moisture di dalamnya ya karena dia itu apa yang menyebutnya ada kandungan di endospiranya memang yang paling banyak proteinnya ya diantara yang lain jadi namanya di durian itu tidak ada oh tidak recalcitron 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 durian di lahan oh tadi belum lihat di lahan ada koleksi pohon durian nah itu in situ durian mangga laici no in situ koleksi ini adalah ex situ koleksi terus jadi kacangnya itu cepat hilang viability dia cepat hilang viabilitynya karena pernah kami coba waktu dibawa keluar mau ditanam dia tidak simpan dengan baik penelitinya maka dia rusak jadi paling cepat turun itu kacang-kacangan yang kami setelah kami melakukan ini dan secara teori memang iya karena dia akan menggunakan protein barangkali perlukan kondisi berbeda ya mungkin bisa jadi karena ini kan kami hanya punya satu dan nanti akan datang yang minus 20 dan minus 8 karena saya saya pergi di seed bank ya gimana di di oke di di seed bank itu minus 20 ya kami alhamdulillah akan mendapatkan termasuk yang milling unit yang untuk beras termasuk minus 20 dan minus 80 tapi belum dan dan mereka juga ada kamar ini di bawah tanah ya karena memang lebih baik di dalam tanah tetapi pernah kejadian kalau nggak salah di Filipin atau di Thailand saya lupa itu banjir dan itu semua koleksinya rusak jadi memang jing bang yang lebih baik ini nggak bedak air waterproof kayaknya enggak tapi disini bukan daerah banjir tapi yang pernah kejadian itu banjir mungkin dia underground dan banjir jadi semua koleksinya dia rusak kecuali yang di dalam aluminium foil mungkin dia nggak apa-apa tapi kan semua sudah berantakan saya lihat berbeda karena mereka simpannya di dalam balang kaca di sini di dalam bag saja ya betul karena paling aman memang di dalam bag saat tiba-tiba mati tiba-tiba mati atau the humidifier nya tidak berfungsi dengan baik kelembapan dia naik dia tidak akan berpengaruh di dalamnya karena menggunakan aluminium foil tetapi kalau kita menggunakan bag yang kertas paper atau misalnya topless yang mungkin tidak kedap udara dia akan berpengaruh kelembapannya dia akan ikut bag yang tak hermetik ya jadi kalau aluminium foil itu yang paling aman karena saat kelembapannya dia naik dia nggak ikut naik paling suhunya yang ikut naik kalau misalnya suhunya naik tapi kelembapannya dia tidak pengaruh oke please thank you kita menuju ke tempat lainnya iya tarik aja agak berat ini harus orang-orang tertentu ini untuk muji kecambah di sini nah ini suhunya setelah kita masuk maka kelembapannya dia naik iya naik sedikit nanti setelah didiamkan beberapa ceng dia akan turun iya bu letak banyak silika jauh diralah hehehe buffer buffer oh ini tadi riset riset kita apa ini termasuk untuk riset kami juga punya likor sebetulnya tapi likor lama enggak 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 bisa enggak bisa oh oke oh ini yang lama ini ini harusnya bisa training di sini memang ini untuk serah terus lalu bisa tahu lift areanya kalau yang di fakulti dia punya yang lengkap sampai ke fotosintesis dan apa namanya pengelapan dan lain sebagainya ini likor juga iya tapi beda kasta beda grade brandnya tetap likor iya kita juga punya likor di sini hehehe iya iya so tahu aku enggak tahu soalnya berapa tahu mau co minum kemana kemana abis ini ayat ini aku aku tetapkan aku minta ini data yang lain tulis dengan mbak Aya nanti kalau ada nanti ngobrol lagi nanti di fakultas esok usahnya ada di sana tapi bisa jadi jika ada mau ditanya mengenai tanaman padi itu tiga hari jadi enggak boleh esok usahnya ada lagi iya oke sekarang kita ke keternakan oke ke sapi bisa ditunggang hehehe 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 sapinya harus baik hehehe oh ini belok kiri kiri ini pun jeruk ini jeruk pak jeruk apa jeruknya bukan jeruk jeruk madu manis manis hehehe padilah penelitian oh sudah bunga nih hehehe macam deros tadi hehehe ini jantung hehehe mana kiri macam ni aku nak buat ni kanel ni hmm hmm so you have your bawang kat dalam ni so ditutup sahaja siswa satu lagi tercicir nah ini ya ini gak cukup ini ke tandas ke tandas ke tandas tandas tu tangan mandi ya toilet oh toilet ah satunya ke mana itu itu oh ah sudah ditanya enggak boleh hehehe 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 kena kolaborasi dahulu hehehe hehehe mau telang hehehe 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 oh enggak boleh tetap tetap tidak boleh tetap tidak boleh tetap tidak hehehe hehehe rambat aku tanya dulu dah hehehe 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 you pengen ada apa hehehe ada dana sodak artifak hehehe hehehe kenapa aku kata dia orang ni aku tak sodak syorang sendiri eh tengok dua dia luar hehehe 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 jalan 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 Oh ayamnya dilepas ini ayam tetangga Oh oh oke hehehe 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 ya ini sapi perah yoi please pakai bajunya di UGM magister peternakan ya ya tolong gunakan klip on ini aku klip on ya jadi yang di sini itu ada dua macam jenis api yang di sebelah sini itu yang digunakan untuk sampai perah dari ketel dan di sebelah sana itu yang digunakan tuh sampai potong atau bikin ketel jadi kalau yang dari ketel itu dia diperahnya dua kali pagi tadi jam 6 sama tadi siang setengah tiga jadi baru saja selesai ini pemerahan susunya itu dia diperah dua kali kemudian nanti setelah diperah nanti dimasukkan ke ruang susu kemudian kita kemas di setengah literan kita jual susu metah tapi ada juga yang kita jual pasteurisasi dimasak di ruang apa pasteurisasi ini itu nanti dipotoli sekitar 30e 300 senan harganya jadi sepuluh ribu Oh ya jadi biasanya harga botolnya kaca mahal bukan plastik-plastik kemudian nanti kalau yang di ketel itu biasanya nanti kita jualnya dalam kondisi hidup seperti hari raya urban seperti itu nanti kita keluarkan itu yang yang dijual yang jantan-jantan kalau yang petina nanti dia yang dijual adalah anaknya atau pedet kalau disini namanya itu terus kaya itu eh ya oke terus nanti yang dari kotoran ataupun urinnya itu nanti kita olah menjadi biogas jadi dimasukkan ke dalam digunasana limitannya ya kita apa krebs kemudian untuk produksi metan lah metannya kita tampuk di balon-balon yang plastik itu belon belon tuh Oh plastik-plastiknya dimasukkan di plastik kemudian nanti setelah itu baru kita gunakan untuk kompor kita manfaatkan untuk mesin pencacah rumput ataupun jenset kompor siapa kompornya biasanya untuk masa anak-anak disini-sini ya warga sekitar sini biasanya kita gunakan juga untuk masak ketela tapi ketela panenan sendiri itu terus kemudian biasanya kalau yang sering digunakan untuk mesin chopper mesin chop the grass yang disana ya untuk potong rumput jadi gasnya nggak putus-putus selagi ya yang penting ada kotorannya nanti masuk ke dalam digester kita produksi setiap hari jadi ketika nanti sudah dimanfaatkan dan paling besok dia ngembang lagi karena dia akan produksi gas gasnya itu nanti kalau misalnya pertama kali membuat itu waktunya sekitar empat minggu pertama kali nonton tasinya fermentasinya sekitar 4 minggu ya nanti kita masukkan kita produksi seperti itu kemudian kalau misalnya pas musim penghujan seperti ini kondisi rumputnya itu semak lumayan banyak kita simpan jadi nanti digunakan untuk musim kemarau kita namakannya burger makan sapi jadi itu sebenarnya komplit fermentasi musim kemarau nya bila bulan-bulan kalau yang di sini itu kemarin sih sempat kemarau panjang ya jadi bulan April sampai bulan Desember itu sudah kemarau kali sini lumayan panjang disini kalau itu semoga bahasa ini musim penghujannya agak panjang juga jadi kita bisa nyetok rumputnya juga lumayan banyak tuh nanti kalau misalnya itu nanti bisa kita panen ketika musim kemarau jadi nanti kita stop kita buat selesa kita buat komplet implementasi nanti digunakan untuk kena baik-baik nanti boleh tengok dekat boleh sini dulu terpulang-pulang ibu oke tapi nak tengok juga itu nanti boleh ini yang sampai perasaan seperti ini dia akan derim-perasaan ya dari itu kalau mau naik bisa yang di ujung itu kan dia kalau ini dia baru makan nanti kalau naik tuh kita juga umurnya berapa kalau kamu udah pemerahannya ya Om model pemelan pertama kali dia setelah bunting yang diharusin pertama bu sudah boleh itu di umur dua setengah tahun itu sudah bunting terus nanti ya bisa sampai umur 10 tahun bisa sampai 15 tahun jadi ada yang neneknya itu masih menghasilkan anak tapi anaknya juga sudah bunting lagi neneknya masih bersusu iya neneknya masih bersusu ah cucu-cucunya juga sudah bunting lagi yang paling ujung itu neneknya kemudian ya itu cucunya-cucunya baru mau bunting pertama kalau neneknya sudah bunting kualitas susunya itu masih sama-sama yang penting dia nanti pengaruhnya di trimester jadi kalau misalnya trimester pertama itu nanti produksi susunya tinggi bisa sekitar 20an liter tapi nanti kalau sudah trimester tiga mendekati dia sudah sudah bunting muda itu biasanya nanti dia langsung turun drastis sekitar 7-8 jadi neneknya pun masih bisa bunting lagi masih bunting lagi bergantung nanti di perlakuan pakannya jadi semakin dia perlakuan pakannya bagus neneknya masih bisa bunting ini berapa umurnya kalau ini baru tiga tahun ini baru beberapa umurnya maka rumput tapi badan boleh ya jadi nanti kalau eh padi yang ditanam sama Mbak Ami itu nanti jeraminya jerminya serunya itu disini masuk sini digunakan tepakan ternak biasanya kita tunggu seperti itu kemudian kita tambahkan apa garam karena kemudian kita fermentasi nanti dikasihkan makan di minumnya di sini ya dia akan minumnya atlet itu menjadi tinggal peras manan ya boleh 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 kalau mau naik bisa naik yang itu semua seperti itu nanti-nanti itu lebih dibandingkan yang lainnya kalau yang lainnya kadang dia gerak-gerak tapi kalau dia karena sudah setiap hari dipegang di lus-lus gitu ya itu maksanya sudah reboh macam mau kemana lagi terima terima saja pasrah gitu ya kita lihat ke yang itu juga yuk yang ini susu di dagingnya dagingnya yang sebelah sana yang jantan-jantan kalau yang ini itu nanti yang jantan juga digunakan untuk produksi daging tapi yang biasanya yang digunakan untuk sapi pedaging banreng yang warnanya putih seperti ini sama sapi-sapi simetal yang jadi bapaknya hanya satu ataupun bapaknya banyak bapaknya kalau kita menyediakan dua nanti-duanya kawin alami jadi kita caranya dibiarkan kalau yang ini yang pantatnya putih itu adalah baliketel jadi yang lain hampir seperti banreng jadi dia asli Indonesia dan dia ciri khasnya kalau betina itu warnanya merah batas terus kalau kemudian yang jantan itu warnanya hitam nanti di dalam situ itu nanti patatnya dia putih terus kemudian kayak pakai kaos kaki putih Oh ya seperti pakai sok-kaki putih jadi dari kejauhan gitu kelihatan itu pantatnya putih itu ada banyak ada sapinya nanti kalau pupuk cairnya atau urinnya itu itu nanti kita tampung di sini kita produksi menjadi liquid biofertilizer ini jadi pupuk cair jadi tampungan dah jadi bukan produknya ya nanti jadi pupuk cair kita manfaatkan kelahan kita gunakan untuk pemupukan memang untuk yang pendagingnya umur berapa kalau pendaging itu biasanya nanti di umur dua tahun tahun dia sudah mulai apa proses pembentukan daging nanti dia sekitar empat empat bulan sampai lapan bulan itu kita keluarkan kita peran kita jual daging ya kita jual hidup berat-berat hidup kemudian nanti kita ganti yang baru lagi ya 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 tinggi-tinggi soalnya kan eh perah jantan ini sapi po peranakan ungguli sepertinya belakangnya itu ada pantatnya ya 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 hai 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 bagaimana dengan penyakit jika terbuka kalau biasanya kalau disini untuk meminimalkan penyeluaran penyakit biasanya kita semprot pagi itu di kontaminan kandang semua kita semprot tapi penyakit tetap ada biasanya kemarin baru ngetrend itu kan PMK penyakit mulut dan kekuat ya ya itu juga agak lumayan biasanya nanti kita kuatkan di vitaminnya pemberian vitamin untuk apa adakah di vaksinasi kalau vaksinasi ya kita akan dapet jatah vaksinasi sama LSD kemarin juga kita vaksinasi jadi itu ketika umur berapa kalau vaksinasi dari mulai anak angkau itu sudah bisa vaksinasi nanti tergantung sama dosisnya semakin besar berat badannya nanti dosis vaksinnya semakin ini kok dikawal ya oke oke kita lihat digesternya ini ini yang digesternya jadi nanti dari kotoran yang di kandang sapi perah maupun sapi potong kemudian masuk ke sini jadi nanti di sini kita campur dengan air kemudian kita mix kemudian setelah itu nanti masuk ke dalam digester disini nanti dia fermentasi anaeroknya selama empat minggu kemudian nanti setelah fermentasi empat minggu otomatis gasnya yang dihasilkan naik Oh jadi itu pemetaannya ya ini gambarnya aslinya yang dalamnya kayak gitu ya ya nanti itu masuk ini yang inletnya kemudian nanti ini ini adalah sedalam sedalam mana ini turun kebawahnya sekitar tiga meter Uy ya lumayan-lumayan dalam gimana ya ini saluran gasnya kemudian nanti masuk gitu ya dalamnya itu baru ditampung gua kelinga jadi gasnya metana kodis ya ada metanya ada sebuahnya dan hidup lpg apa itu lpg lpg itu liko itu Anu eh gas gas LPG yang kita boli eh liquefy setaranya dengan setaranya dengan LPG kita menghasilkan per satu meter kubik biogas itu setara LPG itu 0,46 jadi misalnya tabung 3 Oh jadi kalau setaranya bensin 0,8 liter 11 meter kubik biogas itu padahal ini isinya adalah 6 meter kubik anu digesternya jadi nanti kalau misalnya yang dihasilkan setiap hari paling tergantung per satu meter kubik biogas itu biasanya jumlah ekornya itu sekitar 8-10 ekor per hari per hari ya untuk membutuhkan untuk menghasilkan gas satu meter kubik itu sekitar 8-10 ekor tergantung sama berat badannya karena kan sapi itu semakin gede badannya kotoran yang keluar semakin banyak ya ya jantan betina enggak ada bisa kalau jantannya sama tapi kalau misalnya beda itu kotorannya semakin banyak hmm oke jadi sudah ini kemudian di salur naik sini naik sini kemudian nanti masuk ke dalam balon-balon plastik jadi belon baru dari situ nanti kita manfaatkan bisa juga nanti kalau misalnya metanya mau ditingkatkan itu kita murnikan atau modal purifikasi purifikasi itu dengan menggunakan arang jadi arang-arang aktif itu kita masukkan dialirkan gasnya dialirkan disitu nanti untuk memurnikan gas metannya jadi untuk mengikat co2 nya nitrogennya hidrogennya oksigennya kemudian nanti di trap dia akan dapat menghasilkan metan yang lumayan tinggi terus lepas empat minggu bagaimana sisa fermentasi nanti selatnya atau seluruhnya seluruhnya nanti kita kita panen kita gunakan untuk pupuk karena dia sudah terfermentasi pamin just dibuka di scoop keluar itu kan dia langsung keluar otomatis yang disana dihujung toh aja seluruhnya keluar oke kita tinggal naikannya bijak-bijak kendaraan masuk ke boleh tengok ibu dihujung seluruh itu di bawah setiap gua dipunyai channel outlet nah ini selarinya selarinya ini nanti bisa tinggal kita panen aja dinaikkan di sana kemudian baru kita ambil ini ada satu-satu pernah termasuk gimana pernah terjatuh ke dalam banyak dan itu lumayan dalam jadi nanti bisa berenang dengan kota berenang ini sudah sekitar berapa lama fermentasi kalau ini dia modenya dia apa floating toh dia-dia ketika dia ada yang masuk otomatis sudah ada yang keluar jadi aku itu yang sudah berterusan sekuensi jadi yang baru itu akan timbul di bawah yang sudah habisnya sisanya ke atas kemudian langsung keluar seperti berjana berhubungan itu modelnya ya 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 di berangkai satu jadi satu lagi terus yaps ya ya Saba jangan ini disalurkan ke dalam ya nanti dari sini kemudian nanti digunakan untuk nyalakan jenset nah ini baru jensetnya baru diperbaiki di atas jadi biasanya nanti dari sini ya kemudian nyambung ke jenset nanti digunakan untuk listrik listrik ya di kertas orang rakyat anaknya keluar ini sudah ditutup gitu sudah sudah dimati hidup kembali nampak kalau pakai kertas bisa kelihatan tempatnya kebatasan itu sudah besar jadi plastik seperti ini bisa diganti kalau misalnya mau dikasih logo UPM gitu bisa nanti modenya disablon kenapa UPM enggak buat lagi ini khusus ataupun tebal enggak sih dia 0,8 tapi kita rangkap tiga rangkap tiga tiga ngurangi kebocoran sama untuk ngurangi daya ledak boleh di boleh dipegang aja plastiknya plastik biasa karena kalau sekarang masyarakat kan kalau buat biogas kan yang penting bisa digunakan apa enggak diletakkan UGM belum itu yang sana yang udah saya kasih nama ada gambar sapinya jadi bagaimana di salur ke tetangga ini biasanya nanti dimasukkan ke dalam tabungnya tabungan kita kompres itu ya dikompres itu itu kan masuk ke situ terus baru di ambil ke tetangga jadi itu tabungannya ya sudah penuh dibawa ke rumah tetangga jadi maksudnya ternakan lain pun bisa kambing bisa kambing bisa rusa tadi rusa di depan bisa asal bisa koleksinya biasanya kita ngumpulinya agak susah tapi karena bulat-bulat-bulat bulat-bulat seperti buba jadi kalau pakai vakum vakum oh ya sedut sudah bisa itu nanti dihancurkan dulu kan karena dikisar disitu tadi kan mix itu oke ibu menarik ya ya menarik melakukan yang rumputnya biasanya kalau ada dua macam tipe pemberian makan tuh yang rumput segarnya kemudian kalau yang fermentasi nanti dimasukkan ke dalam tong seperti itu ini dikira silis ke saya saya los yang silas yang silas dimasakkan ditonton itu kalau ini biasanya diberikan segar untuk sapi perah kalau sampai perah rumputnya harus lumayan banyak dan segar silas itu diberikan enggak silas digunakan ke sapi potong sapi potong lebih kalau yang sapi perah itu masih menggunakan rumput segar nutrisinya berbeda iya sih kalau yang di sapi perah nanti biasanya dia rumput untuk ngejar air produksi susunya kalau yang sapi potong kita berikan masanya baginya untuk bentuk dagingnya ini dikira rumput spesial ini biasa rumput nabir 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 ya kita namakannya burger pakan sapi karena kan kompleksif fermentasi dari rumputnya dari jaminya di rumputnya kemudian dari pahan pakan penguatnya bisa tambah deda bisa tambah bunggil bisa tambah kelecik kelecik itu kulit gedele Hai paham 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 oke oke Bu berinformasi bisa jadi kepala dosen Oh iya amin lbs apa saus burger pakan sbp kita namakannya di komposernya untuk proses fermentasi Hai ataupun siles ataupun komplit fermentasi itu kita menggunakan yang namanya sbp saus burger berpakar m4 ya tapi kita pilih diri ya belum ini digunakan petani biasa juga enggak kita biasanya kalau petani nanti bisa nempil ke sini jadi manfaatnya manfaatnya hampir sama dengan m4 kalau misalnya di Malaysia ada mikrobalokal yang nanti biasanya campuran m1 m4 tuh biasa ini setaranya 4 m4 m4 dan ada 4 mikrobia yang nanti kita tuh IM ini dipanggil IM Hai kamu kembali ibu oke oke nanti tinggal kita jalan kaki kurang lebih 10 menit atau harus menggunakan mobil mau berlari bisa setelah ini kita ke rumah inovasi Darulang untuk melihat proses pembuatan kupuk organik jadi ada rusak juga di hadapan kenapa rusak di hadapan ini di belakang rusak-rusak itu lebih terima kasih kerana tanaman yang sehat itu intersepsi nya tinggi 2019 itu kita pernah mengadakan summer course smart integrated farming pengisinya itu empat orang itu dari UPM juga Oh ya berkenaan apa smart integrated farming ya maksudnya pengisian macam-macam perkara khusus mengenai apa bahagian apanya saya agak lupa bu Naila 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 apa itu nama-nama Oh namanya entah manusia ada di dunia ini banyak mukanya tahu namanya nggak ingat bapak di UPM berarti dari tahun habis belajar sampai sekarang 7-8 tapi sebelum itu bekerja sebagai tutor tutor itu lagi 5 tahun asisten ya 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 teaching farm kalau menggunakan klipon ini karena suara anda direkam bisa dicampai sini apa dipelanggapun tidak masalah cenderung aja ya orang ngerti enggak ngerti boten ngertos tuh bahasanya yang paling agak halus bahasa halus so paling sopan tuh ya WES 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 bisa kita mulai oke sebelumnya terima kasih atas kunjungannya ke Rindu pihak Universitas Gajah Mada ya disini kita berada di Famagot dimana Famagot ini adalah salah satu pengolah limbah sampah rumah tangga yang basah jadi disini nanti salah satu masalah adalah sampah limbah rumah tangga yang benar-benar menimbulkan bau yang sangat menyengat dan untuk mengatasinya kita di Piat melakukan farmagot ini untuk salah satu penanggulangan sampah limbah organik yang dari sisa rumah tangga beberapa disini mungkin nanti akan ada siklus jadi kita harus melakukan siklus ini benar-benar dilakukan satu persatu karena nanti kalau salah satu siklus tidak jalan otomatis ternak magot farmagot ini nggak jalan mungkin saya jelaskan sedikit ya iya iya di sini mungkin ada telur dulu mungkin dari telur-telur kita tetaskan kemudian kita jadikan larva magot dimana disini adalah salah satu pengolah limbah organik yang kita lakukan disini nanti setelah itu beberapa dari panenan fungsinya ini panen kemudian nanti ada fungsi dari magotnya itu untuk pakan ternak dan nanti ada beberapa pakan ternak yang tipe-tipe yang diinginkan oleh konsumen jadi ada yang benar-benar fresh jadi masih geliat-geliat masih hidup kemudian ada yang dikeringkan nanti digunakan ada alat disini yang ditentukan kayak sangrai jadi nanti kayak dibuat kering jadi biar nanti awet dan menanggulangi konsumen yang dia itu takut kalau yang masih hidup karena kan ada yang takut juga ya seperti itu ya nanti biar aman kemudian setelah ini ada magot fresh kemudian kotoran kotorannya nanti ada digunakan untuk kompos kita sebutnya itu kaskut di sini kaskut jadi kotoran magot itu singkatan dari kaskut ya kotoran magot karena ada peternak cacing juga dia menyebutnya kotoran yang kompos dari cacing sebutnya kasing kasing kalau kucing kalau kucing kita belum tahu seperti itu ya beberapa persen dari panenan kita jadikan prepupa sama pupa dimana nanti biasanya 10 atau 20 persen dari panenan ini kita sendirikan untuk siklus lalat selanjutnya prepupa sama pupa bedanya prepupa itu dia masih agak gerak tapi warnanya udah hitam terus kalau pupa ini sudah bener-bener dia udah menjadi kepompong sudah nggak gerak ya udah nggak gerak di sini nanti kita pindah ke ada dua ruang di sini ruang gelap satu sama ruang insektarium jadi yang prepupa sama pupa kita masukkan ke ruang gelap dimana nanti ada waktu satu sampai dua minggu dia akan satu persatu menjadi lalat kemudian nanti dia akan melihat tempat yang terang dari yang gelap dia terus nanti dia keluar masuk ke ruang insektarium setelah itu dulu kita mendapatkan lalat lalat disitu tugas mereka adalah bermain kemudian mereka bertemu dengan pasangannya kemudian penyuri kemudian dia kawin dan dia 5 urusnya dipanggil Iya disitu honeymoonnya durasinya bagaimana durasi dari untuk durasi keseluruhan ini ada sekitar 43-45 hari sekitar ketujuh minggu-minggu untuk usia lalat sendiri paling lama itu sekitar 14-15 hari jadi ini yang paling lama ya enggak ini yang paling sedikit kalau lamanya disini salah satu perbedaan lalat PSF ini sama lalat yang itu lalat seperti ini sama ya rumah lalat rumah itu kalau lalat rumah dia lamanya di lalat setara dia akan bertelur dimana-mana menyebabkan itu ya enggak perlu dilawati kalau ini dia lamanya disini karena kita menggunakan untuk proses sampahnya disini perlu bekerja ya dia bekerja disini kemudian si lalat jantan dia kawin setelah kawin dia mati kenapa Emang itu siklusnya seperti itu jadi jadi terus nanti yang betina setelah dia bertelur dia mati jadi disitu kemudian telurnya kita lihat dari luar sini kelihatan kalau ada yang berminat mau masuk boleh ini masuk yoke itulah mungkin ditempel-tempel itu di situ dimana disini ada beberapa yang kita siapkan seperti bok itu namanya bok atraktan sama nama kotak-kotak kayu yang kita susun itu namanya egis egis saya jelaskan dulu nanti saya ambilkan egis itu gimana saya ambilkan disitu ada atraktan dimana disitu kita kasih sedikit sisa makanan sama buah-buahan biasanya kita kasih kalau untuk perangsang si betina karena sih di teorinya si betina itu insting dia itu mau bertelur dimana nanti kalau dia yakin di sekitar situ ada sumber makanan kita ada sisa makanan sedikit sama nanas buat pengharum biar dia benar-benar tahu disitu ada harum-harum bauan makanan terus nanti dia mau bertelur di egisnya itu kayaknya jika lapar enggak mau telur kalau tetap karena disini dia sebenarnya udah enggak makan ya udah enggak makan dia cuma minum jadi satu hari kita semprot sebenarnya semprotnya pakai air gula lebih bagus tapi kita biasanya cuma pakai air biasa karena untuk menanggulangi nanti kalau ada kunjungan kalau kita pakai air gula tuh ini nanti kotor dan nanti pasti tanya lalatnya mana enggak kelihatan antisipasi disitu aja sebenarnya tapi lebih bagus di peternak-peternak magot itu dia kasih air gula semprotkan pakai penyemprot itu biasanya kita semprotnya di dalam wadah kalau di kalau ditaruh di dalam wadah biasanya dia itu hingga dia malah tercebur dan mati dicetekkan walaupun dicetek dan itu nanti kalau sayapnya dia udah udah bener-bener kena bahasa takutnya seperti itu setelah itu dua hari sekali kita panen telurnya coba saya ambilkan nanti biar ya kalau ada yang mau masuk boleh go 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 tapi langsung ditutup ya biar biar nggak keluar seperti ini saya yang sini aku kena tahu ini yang berhaya dia perlukan cairan bukannya solid food dah nak tahu penceritaan dari luar angle berbeda ya kalau kamera itu apa BCL sedang nyanyi pun ada enam orang-orang yang dibawa di tepi roknya satu dia pembuatan satu ya ini campri cari telur ya Oh ini dipanggil ekis tadi ekis yakis ekip dia bertelurnya disini dan kita kasih kayak penyangga ini ya ya kalau kita disini sebutnya Paku Pines ya kita nggak tahu kalau kalau di Malaysia kita paku payung ya Paku payung kalau disini Paku payung yang agak besar karena buat payung memang begitu Malaysia Indonesia sering enggak setuju benar iya Oh nanti nggak gitu ya tapi saya juga nggak tahu kalau menurut Upin dan Ipin ya jadi jadi ada diletakkan apa-apa di dalam kepingan ini enggak enggak cuman dikasih telurnya tempat telurnya saja yang penting ada tadi yang kayak Oh yang buat mancing si betinanya biar dia bener-bener mau bertelur sini ada yang pakai seperti ini bula-bula kayak yang di boleh top ini yang di akuarium ya biasanya buat filter Oh yang cuman karena ini dia terlalu lebar jadi si betinanya itu kayaknya malu mau bertelur disini Oh jadi tidak belas berhasil malu atau magur ya maybe seperti ini yang di sini ya sebelum kita masuk nanti kalau seandainya tahan baunya boleh masuk tapi kalau enggak tahan monggo yang tahan aja sama yang tegel lihat itu ya geliat-geliat gitu ya oke terlihat dorong aja mas kemudian telur kita bawa masuk di sini hidup eh ya langsung amet saya tak langsung ke penetasan telur ya sebelah sini Hai masih oleh hamas ke sudah lihat ini hasil telur yang kita panen pagi ini seperti ini jadi dikikis ya jadi pakai cutter gitu aja pakai cutter yang penting itu terus kemudian sebelum kita kita tetaskan shift biasanya kita timbang dulu karena kita pakai pokok ini per pokok ini ada lima gram telur Iya kemudian kita siapkan semacam begatul sisa part apa ya penggilingan padi itu dedak ya dedak-dedak sama berarti sama dedak-dedak atau begatul tipis aja kemudian dikasih sisa makanan di sini kemudian kita kasih telurnya siapkan saringan seperti ini fungsinya nanti biar dia itu kalau dia netes langsung dia kan juga insting dia tetap langsung cari makan ya langsung turun ya langsung turun di sini jadi jatuh Iya jatuh masuk situ ada beberapa penetasan ya metode itu beda-beda cuman yang paling efisien ini karena telur ini sangat riskan kalau dia nanti kena air sedikit dia akan keluar jamur kalau dia nanti agak basi gitu enggak enggak netes Iya dia tetap harus kering seperti ini kemudian taruh di atasnya aja satu sampai tiga hari dia udah netes saya ambilkan yang sudah netes ya tapi ini belum terlalu kelihatan ini inilah sisa dapur itu Iya ini yang sisa makanan yang dapur ini sebenarnya udah ada banyak sekali anaknya di sini ya di dalam itu ini kecil banget boleh dicahayakan nampak boleh atau boleh aman 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 ini yang udah udah agak besar seperti ini jadi ini stage dia yang saya bukakan dia dia bisa di bawah seperti ini nanti yang atasnya seperti ini satu sampai tiga hari dia udah netes kemudian kita biarkan di sini satu sampai satu hari sampai tujuh hari kemudian sebelum kita tebar ke sini ini yang pengolah sampahnya di sini ini yang kotak-kotak ini namanya biopon ya ada biopon yang kecil terus ada biopon yang gede fungsinya sama ini cuman buat yang telur sedikit karena telur yang agak banyak dan untuk melayani beberapa mahasiswa yang penelitian kita ambilnya yang kecil-kecil seperti ini karena dia kan nanti ada yang berlakuan 2 gram telur ada yang 3 gram telur ada yang 5 gram telur kalau terlalu besar itu kan kapasitas 30 gram telur ini kulit apa ini kulit melon 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 semangka itu tetap ada ada kulit yang yang dia bener-bener nggak bisa karena itu keras ya karena dia kan nggak gigit ya cuman di isep-sep gitu ya jadi optimalnya sebesar ini ini berapa gram magotnya kalau ini lima gram telur lima gram telur karena telur atau magot yang sudah petas telur yang sudah merita setelah dari lima asalnya di bawah iya iya kemudian kita kasih kesini untuk panenya untuk kandungan protein yang paling bagus adalah 14-16 hari sebenarnya kalau lebih dari itu dia masih nggak apa-apa cuman kandungan proteinnya udah turun jadi lebih bagusnya karena itu sebelum 16 hari kita panen seandainya badan dia bentuknya udah menang memang bener-bener udah besar kayak seperti itu kayak itu udah siap ini sekitar luasnya berapa kalau ini satu setengah kali satu setengah kali satu iya untuk makanannya yos sisa-sisa makan yang kita punya aja kita kasih iya karena ini kalau dia bener-bener anu banyak sekali di bawah karena dia agak takut cahaya kalau jadi dia tenggelam masuk ke dalam hidup di bawah ada diberi seperti siraman atau sesuatu tambahan kalau tambahan kita enggak enggak ada sisa makanannya jangan yang kering yang seumpama kayak roti kering kering tok itu enggak bisa tetap harus kalau roti kering biasanya kita taruh di ember dulu kita tambahin air lalu kita kasihkan karena dia suka yang agak lembek-lembek ya 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 lebih cepet mencernanya ити insek iya kemudian setelah kita panen ada beberapa persen tadi kita masukkan ke sebelah sana kita bisa jalan ya ya karena ini beopone pembesaran sama induan beda Hai jadi ini sekitar berapa hari tadi Pak satu minggu kalau yang satu minggu di sana untuk yang dan disiti hitungannya nanti sampai 15 hari kita iya di sini untuk induan bioponnya bedanya bedanya ada kemiringan disini fungsinya disini yang kayak yang fresh tadi kita berapa persen taruh disini ya kan kalau dia udah hitam juga udah nggak makan ya udah nggak suka tempat yang becek secara insting dia nanti akan naik ke sini dia akan pergi dari tempat yang becek dia naik seperti itu ya udah sudah keluar Iya jadi kita panen prepupanya tinggal di sini kita seru aja boleh diberi makan udah nggak makan ini dijadikan bahan makanan kepada ayam nggak bisa cuman itu kandungannya protein kalau yang udah hitam dia lebih banyak kandungan kalsiumnya karena kandungan yang dikulitnya dia udah agak keras sudah keras jadi Oke paham tapi enggak apa-apa kalau dikasih ke ternak seeloknya untuk diberi makan ayam sebelum ini Iya yang masih cerah putih lagi yang umur mungkin sampai 16 atau 15 hari ayam makan ayam makan ikan lele bawal nila mau sungai seperti ini kita terus kita ambil sudah siklus sudah selesai tinggal masukkan ke ruang gelap tadi jadi lalat ambil telurnya ulang kembali ya jadinya dipanggil siklus Iya ini dijual Iya jadi kita ada melayani peternak lele di searah sini dua hari sekali 40 kg yang masih fresh ya sekitarnya kandungan proteinnya berapa persen kalau lebih ke dalamnya saya belum itu mungkin nanti bisa tanya kembangnya Iya seperti itu cuman di teorinya kita baca dari buku-buku itu seperti itu ya sepertinya tinggi karena dijadikan makanan Iya Iya dan burung pun kalau yang agak besar juga sudah mau kayak jelak-jelak itu murai itu dah oke 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 harus putih ya oke bapak semarlang ya boleh jadi apa ketua kawasan ketua kawasan kawasannya Raja Maggot boleh jadi jadi kan di itu makanan dari kita yang kita ambil dari warung-warung kayak isi tapi nanti kita tinggal ambil kalau sudah dia makan kita ambil satu persatu terus nanti untuk panennya saya lupa untuk panennya nanti kita pakai mesin pengayak yang disana karena kita ada mesinnya kalau kita ambilnya satu-satu kita capai bila siap jadi seperti itu jadi sisanya boleh digunakan lagi sisa apa selepas dipanen itu magotnya sudah dapat ya ini masih ada lagi kan ini namanya kaskot tadi kita gunakan langsung media tanam media tanam udah jadi kompos jadi 40 hari sudah boleh dapat iya udah dapat Hai marik-marik jadi pantas pusingannya pusingannya ya ada pantang enggak kalau pantangan magot ini mungkin nggak mau KFC kalau yang di makanan tuh yang penting mungkin kita jangan setiap hari dikasih kayak full buah orange ceruk ya karena itu dimasam asib yang di itu loh yang dikulitnya mungkin ya itu nanti kalau di isinya enggak enggak seandainya cuman beberapa hari dikasih beberapa sih enggak papa kayak itu ada cuman jangan full orange dia bisa mati jadi nanti perlu ada nisbah makan lainnya betul iya jadi yang diberatkan itu sisa seperti apa kulit buahnya indah intinya kalau buah sebenarnya semuanya mau dari dalamnya kulitnya cuma nanti kalau melon sama apa semangka dia tetap ada kulit yang tak kita bisa dia ya keras tapi kalau untuk makanan yang lain lain seperti yang kita makan sisa yang kita makan dia mau sal iya bisa 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 mungkin juga suka tapi ya mungkin ke FC bahasa iya yang masih yang masih kasihan ngepazir disini ini mau kesana atau udah Oke ore Oke boleh boleh lagi Ok blok Satu pagi atau mungkin singkat aja yang ngomong-ngomong itu yang limbah yang basah kemudian ada ada limbah kering daunan yang dari Universitas Gajah Mada ya kita olah di sini nanti akhirnya jadi komposnya jadi di sekitar kampus Iya sekitar kampus bawa ke sini Iya seperti itu untuk prosesnya masuk ke mesin konfeyer kita pilih disitu karena pemilihan disitu nanti masih ada kayak semacam batu-batu nanti dia masuk ke mesin pencacah dan bikin itu ya singkan ya diasingkan kemudian nanti hasilnya seperti itu ini yang dicacah ya sebenarnya ini ada yang halus ada yang agak itu ya halusnya seperti ini ini ya fungsinya nanti biar kalau kita fermentasi dia akan lebih cepat jadinya daripada nanti dia bentuknya masih dedaunan itu disini ada beberapa metode mungkin dari sini aja ada yang kayak bulat-bulat ini namanya rotary komposter kemudian ada yang bak-bak itu yang baru di ada mbak-mbak satu disitu kemudian untuk yang rotary rotary ini prosesnya kita masukkan aja di dalamnya mungkin isi 50-75 persen kemudian kita kasih semacam aktifator bioaktifator yang nanti biar mikrosnya mikrobia disitu ya di putarnya ya terus dimasukkan kemudian kita siram mikrobia tadi diputer satu hari sekali mungkin 5-10 menit aja nggak papa untuk proses yang rotary ini cukup agak lama juga satu bulan karena kalau di berterusan ataupun di berhenti sebentar untuk di berhenti berhenti ya jadi sehari ada jadwal untuk pemutaran itu mungkin satu orang muter 10 5-10 menit aja udah dimatikan besok lagi di hari kedua hari ketiga sampai itu kemudian nanti ada pengecekan suhu juga karena suhu itu harus ada di atas 35 derajat ke atas ya ini bisa sampai 70 derajat cukup panas juga nanti dia kalau memang bagus boleh membunuh biji rumpai virus Iya terus ada yang pakai bak yang mbak itu juga sama kita ke sana nanti kemudian disiram pakai aktifator juga tapi yang baik itu agak lama satu setengah bulan dan kita harus ada pembalikan membalikannya manual masih manual kita kayak fitness gitu Iya bapak mau kata bapak yang kemudian kita panen dibawa ke sana udah siap didistribusikan di sebelahnya boleh dilihat bisa boleh silahkan yuk dari hasil seperti itu ya ya kemudian di angin-aninkan seperti ini seperti ini sama ini sama kamu ini masih banyak plastiknya nanti yang terakhir itu kemudian ada proses satu lagi dicacah dulu hasilnya seperti ini sudah halus ya agak halus seperti ini warnanya juga udah kita gelap ya seperti ini dan udah nggak bau nih sudah murni ya seperti ini kompos setelah itu kan masih banyak ini ya kayak resisi-resisi ya masuk ke mesin pengayak ha masuk dinaikkan ke ke sini pakai konfair masuk ke mesin pengayak hasilnya kita lihat disitu itu bondika hidup itu Bu anak siapa itu seperti ini ya udah bentuknya udah seperti ini ya siap didistribusikan seperti pasir pantai ya Hai hmm halus Bu PR ini maskernya di scrub jadi prosesnya durasinya bagaimana durasi jumlah dari dari mulai sampai disitu kemudian dinaik ke konfair itu kalau berapa lama mungkin kan kita udah ada banyak stok ya 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 di stok di sana intinya pengolahannya itu ada yang satu bulan sama satu setengah bulan jadi ada beberapa Pak yang sudah jadi jadi disimpan disitu kemudian nanti kita lihat stok di sini seandainya di sini sudah berkurang kita tinggal panen tapi jika berterusan dari di sana kesini sepertinya bapak dua bulan tergantung ya nanti tergantung yang mau ambil yang metode yang itu mungkin satu bulan kita bisa panen terus satu bulan tapi di awalnya sudah ada dulu status pemula pemulanya ini ada ya residu di sebelah sana ini dijadikan produk juga Iya ada contoh itu yang lima kilo selain produk yang murni kompos ada beberapa kayak konsumen tuh ada yang minta kayak model media tanam media tanam jadi dia ada yang berbanding apa ini gamenir gamenik 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 ini Mika ini kayak air amani kemanik 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 mau produknya ini kependek kenapa ini keman ini gajah mada organik kompos betul sudah pernah ada konsultan bukan dari Prancis datangan dari UGM sebetulnya untuk produk-produk UGM itu harusnya itu menghilangkan jumlahnya Oh karena orang-orang kan sudah terbiasa oh kamu juga ada pada kan bukan ada sinar gamma ya 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 Oh iya itu GMG itu gamma tuh kayak ada tasjidnya kamu ya oh iya lebih ke itu harus ada tasjidnya itu harus oke terima kasih namanya jadi ini lanjut ke mana kita budidaya air tawar oke selamat datang rumah pulak lahan aquaculture kacamata aku pulak yang jadi ni dan aku tak tahu apa-apa pun saya je nak cakap juga kok lagi cepat jika semua digunakan motor gojek ke semua hantar ke sini berenang berenang bersama nila berenang ke bawah bisa maju ke depan itu masalah selamat sore saya nanggilnya bapak apa siapa ya mbak kodi kakak mas aja kita nanggilnya mas ya mas aja ataupun bro oke bro oke selamat datang di bidang perikanan dan tata kelola air jadi kalau sebelumnya sudah ke bang genetik kemudian ke peternakan kemudian ke kompos ya pengolahan limbah dan terakhir ini di perikanan dan tata kelola air mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan sama Pak Alan untuk bidang-bidang yang ada di piat UKM jadi kami itu istilahnya adalah circular farming jadi untuk saat ini kegiatan di perikanan itu sebagian besar untuk reservoir air untuk mendukung pengairan yang ada di bidang pertanian karena sebelumnya di sebelah simur tadi sebelum ke sini itu ada lahan pertanian organik ada lahan pertanian organik nah disini kami ada staff sama seperti Pak Arief Mujab di sini ada Pak Seto Pak Seto Pak Seto nanti yang membantu untuk menjelaskan kegiatan yang ada di perikanan dan tata kelola air oke bisa oh iya oke yang pakai terima kasih pertama-tama saya ucapkan selamat datang di perikanan dan tata kelola air di piat UKM mas-mas dari Malaysia ya Malaysia eh untuk kegiatan di bidang perikanan dan tata kelola air di sini mengembangkan budidaya untuk ikan jenis konsumsi terus kemudian ada juga untuk hobi juga ya hias ikan hias ikan hias koi itu sama koi itu 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 f1 keturunan dari anu f1 nishiki goi nishiki goi nishiki goi koi farm Jepang jadi dibawa ke sini benihnya kemudian untuk sistem pengairannya di sini mengandalkan sumbernya itu dari mata air enggak ada saluran dari apa ya kayak sungai atau parit mata air dari mana mata airnya mata airnya kebetulan ini kemarunya kan baru kali ini 13 tahun terakhir ini panjang jadinya banyak ini agak menurun jadinya biasanya ini kan normal aja ini untuk pengairan dari sini muter jadi di dibuat tidak ada air yang keluar terkepung ter terpendung iya tidak di dalam ini saja ya terus ini nanti dari kolam atas kolam ah ke sini nanti itu nyampe tanaman itu ada yang toren itu tanaman organik terus sebelahnya ada bong ya itu sumbernya dari sini juga jadinya saling apa ya kayak simbiosis mutualisme saling-saling membantu ya diambil diberi diambil diberi ya simbiosis ya dari sini mungkin ya bapak mau tunjuk kemana Pak Mari kita gerak mau lihat apa dulu ah bapak tentukan yang disini dulu yang serut-serut dulu kayak ujung itu dulu kah eh kalau yang sebelah di sana itu indukan tapi betina betina mau ditunjuk yuk Monggo 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 kalau yang ini rencana mau dibuat untuk aku aponi aku aponi itu modelnya sudah dibuat namanya gimana kan namanya model komponik belum belum ini modalnya dikasih gini kan biar tidak serangga masuk iya ikan sudah ke atas lapar biasa digerak mau ngasih makan lagi ini ke nila Pak ikan apa ini Pak eh kalau di Indonesia namanya nila merah nila merah semalam nampak di merapi di warung di merapi oh ini juga nila merah ini mati karena suhu tinggi suhunya tinggi kalau disini tembus sampai 37 derajat tinggi itu iya kalau kau itu harusnya di idealnya di maksimal kalau di Indonesia di 30 jadi dia stress ya kalau enggak kalau enggak asli kelahiran sini udah udah mati yang gila manusia pemati kau waduh malah dong umpet kangkung iya mana-mana-mana input itu ada baik ada 25 ekor koi dalam kangkong oke kek koi kangkong bukan kek kakak jadi kangkung ini dijadikan makanan koi ataupun sebagai perlindungan koi untuk menyejuk perlindungan perlindungan karena mau rencana ini mau dibuat atapnya itu kayak paranet jadi mengurangi sinar matahari secara langsung kemudian kalau pas musim penghujan jadi air hujan yang turun ke langsung ke ini ke kolam kolam itu kan apa ya tetapi eh apa asamnya tinggi asid rain ya asid asid hujan asam hujan asamnya tinggi nanti biasanya itu nanti adakah elok atau enggak elok untuk koi jadi asamnya tinggi ngaruh oh makanya dibuat kayak kalau itu kan tak buat anu pakai eh apa ya namanya keduhannya untuk paranet yang milen itu yang tan panas tan hujan itu kadarnya 50% jadinya air jatuh itu nanti enggak utuh jadi kayak tabut Oh jadi bisa cepat serok enggak hancur gitu kayak tabut ya kemudian itu kebetulan ada itu itu anak-an kemarin Jumat anak-an dari pejantannya kiut suri sama kohaku untuk betinanya saya pakai sangkir so induk jantannya betinanya sandke sama sawah kalau jantannya saya pakai kiut suri sama kohaku kohaku jadi jadi Jepang eh atau sudah di sini asli di sini saya kalau bapaknya mesti kan masih menang yang jantan kan koin mesti dicari postur tubuhnya dulu nanti baru peten kemudian Oh di satu-satu tubuhnya dulu kemudian peten ya nanti peten ataupun bola keseimbangan warna tingkat ketajaman warna jadi pola warna tetap sebagaimana yang pokoknya yang yang balan lah imbang 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 ya ada jadi enggak 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 elok kalau besar tetapi jelek eh kalau koi kan apa ya besar belum tentu mahal itu lah besar belum tentu itu mahal iya jika pola warnanya itu enggak 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 kalau kontes-kontes kita mesti ngajuin yang gusang ke gua kusang kesewa itu mesti lenggana juaranya itu dan kebetulan pernah kontes juga sih alhamdulillah juga menang bapak menang ya oke 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 ini yang koi jantan kalau yang nila induknya di sebelah sana jadi pola warna sebagaimana itu Pak adakah keseluruhannya itu warna cerah ataupun kalau merah ini ya merah betulan merah yang kuat merah yang kuat kalau itu kan namanya hi kalau orang Jepang hi kalau agak kuning itu kan ki 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 kemudian kalau itu putih-putih ada putih atau krim putih ada hitamnya bisa beko tapi kalau di kepala ada hitamnya namanya beda siro itu oh oh banyak dia punya pola pola warnanya Iya jadi aku aku adakah pola warna ini berubah di beli aku itu membesar ataupun tetap begitu tergantung kualitas gennya dulu kalau gennya bagus dari kecil gini nyampe gede enggak enggak tetap pemakanan enggak pengaruhi faktor makanan harus juga juga kan beda ikan beda jenis makannya beda Oke kalau beko siro itu pakai pakannya yang ngandung wajib kemudian kalau yang aku aku sang ke soa itu pakai eh yang kandungannya ada spirulinanya selainnya karena warnanya lebih kuat ya disitu ada pigmentnya warnanya kalau yang mau yang lebih bagus ada itu yang merek Nikon itu tapi mahal tak beri bangka anthocyanin itu merah itu salmon isinya itu merah merah salmon itu cantiknya itu kerana anthocyanin jadi anthocyanin ini semakin banyak pun ternak memberi makan di samping spirulina kerana spirulina itu karotinanya tidak setinggi anthocyanin kerana ada tiga pewarnaan di dalam spirulina ya 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 tapi jika diberikan serbuknya terus anthocyanin sebenarnya dari bakteri enggak perlengkai seperti itu wah ini warnanya itu sudah banyak-banyak orang memberi itu Hai saya ikan saya kalau yang no angkatnya merah itu pakai eh Nippon itu kalau sudah lumayan bunelsius Oke Pak? Oke, coba. Adakah aku tumpah bulan acara pak cek misu satu? Jadi juara? Jadi juara? Kalau suhu air tinggi, otomatis oksigen, di air mesti di oksigen yang terlalu dalam air mesti dikit. Jadi ikan itu kemuk ke atas untuk dapatkan lebih? Karena di bawah itu dekit? Ya baru kali ini, 13 tahun terakhir. Suhu berapa lama durasi panasnya itu? Berterusan gak atau? Suhu itu ditembus di 37 itu mulai jam 1 sampai dengan jam kisaran jam 3. Setelah jam 3 itu nanti sudah turun-turun. Tapi tetap memberi kesan kepada ikannya. Aku bilang salah, bukan astazantin. Boleh kamu tunjuknya? Kalau jantannya ada itu sebagian tak taruh di situ, di display itu. Itu saya ingin pula. Kalau mau lihat-lihat. Pak, ini jika mahu diberi ditambah spirulina untuk menaikkan merahnya. Ini ejaannya, astazantin. Astazantin, ya. Ya. Manusia pun bisa makan. Untuk menguatkan tubuh. Untuk olahraga. Oh, banyak antikoksidan? Ya, ini antikoksidan. Antikoksidan yang larut air, larut lemak. Dua-dua boleh. Kerana itu dia menguatkan tubuh. Dan juga memberi warna untuk ikan. Kuat. Deep red. Ya. Ya. Jadi kalau mau lihat kemudian nanti itu, astazantin. Secara alaminya berada di dalam isinya salmon. Oh, iya. Ya. Mau buat protein ikannya dari salmon aja. Salmonnya udah mahal. Ya, ini murah. Astazantin itu dijual dalam bentuk serbuk. Ya. Ada yang natural, alami. Ada yang sintetik dari sisa petroleum. Oh. Ya, boleh dibuat. Tapi duanya kesannya sama dalam pewarnaan. Tapi itu enggak? Istilahnya enggak. Eh. Apa ya? Enggak. Terlalu cepat. Dan terlalu nanti kalau ganti pakan. Ilang. Ilang enggak? Itu. Bapak tau burungnya flamingo. Ya tau. Flamingo. Itu merahnya itu karena makan ini. Karena udangnya itu. Mengandungi ini. Jadi karena sudah sering makan. Oh. Dia. Dia. Jadi pemberiannya. Walaupun sedikit. Dicampur di dalam makanan asasnya. Oh. Ya. Ya. Bukan sebagai supplement. Dicampur sedikit. Di dalam makanan asasnya. Ya. Jadi. Hari demi hari. Warna itu. Terkumpul di dalam sel. Oh. Ya. Kemudian akan. Lagi kuat. Lagi kuat. Lagi kuat. Cing. Bapak menang. Pesan dengan kuatnya. Hehehe. Coba. 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 Ok. Maju. Uh. Nak. Umur 2 bulan itu. 2 bulan. Ini jantan. Ini jantan. Ini jantan. Enggak. Enggak. Masih. Masih acak. Bagaimana orang tahu pak. Oh. Jantannya betinanya. Dari motor gurunya ini. Apa itu? Eh. Sirip dayung. Sirip dayung. Sirip dayung. Sirip depan itu loh. Di. Apa tanduknya. Enggak. Sirip depan itu. Di depan. Itu kalau melengkung. Gini kayak. Kipas. Iya. Itu betina. Betina. Kalau dilihat ya. Ya. Yang ini. Ini semua betina ini. Betina. Jadi dia. Kipas bulat. Itu kan kayak kipas. Puter gini. Ini masih. Tergolong. Masih. Tosai. Masih dibawah. Satu setengah tahun ini. Yang jumbo-jumbo ini. Yang tiga ikor. Berapa lama. Hayatnya. Baru. Masih. Kalau. Orang-orang. Koi. Bilangnya masih. Tosai. Tosai itu. Masih di. Satu setengah tahun. Kebawah. Masih. Sosai sama kebawah. So. Aku boleh ID. Ikan bedina lah. Tengok. Sirep depannya. Macam kipas. Macam kipas bulat. Rounded. Kalau selain daripada itu. Bukan. Ok. Maju bapak. Yes. Ini. Ada beberapa. Yang. Tak taruh di sini. Cantik itu. Itu. Keujuri. Ada yang lebih bagus. Tapi. Ngumpet di bawah. Anu Kangkung tadi. Hmm. Jadi. Bisa. Disekalikan. Enggak berantam. Angkar ikan ini. Kalau. Karena umurnya. Seperti. Kayak lain. Ya. Enggak. Enggak. Karena. Mungkin. Lebih besar. Lebih agresif. Bidah. Sama lele. Oh. Bukan lele. Kalau lele itu. Atau lele. Kita. Sebaiknya. Ya. Kalau koi segini sama segini. Ya. Karena itu. Jadi kai hias. Lihatnya aman. Tenang. Enggak berantam. Dan. Saya senangnya jinak. Ya. Maka ini. Anda bisa beli rumah dengan ini. Kemudian ini. kebetulan malah yang bagus-bagus malah yang malah dikankung gata-gata ini seperti warna kepeda yang kau ada seperti aku itu jenis gurumu namanya gurumu tapi kalau saya itu masih kurang bagus masih bagusan yang disana kenapa yang disana yang bagus dilepas di luar yang tak bagus disimpan di dalam tukar tempat betina betina kalau dicampur sama jantan diajar sama jantan-jantan nanti kawin masal kita gak tau ini anak-anak sama siapa gak ada KTP-nya nanti susah kok oke oke artinya itu nanti itu membuat apa yang agak unik aja malah keluar malah ujibah itu umur 3 bulan yang ini banyak ujibah sama siro jadi akuponiknya masih belum dibuat lagi masih di dalam baru disetting di situ rencananya untuk ditanam apa sayur sayur hijau iya kan nanti kalau aku akuponik main airannya airannya dari kotoran ikan ikan eding di bawah naik ke atas jambulnya besar dia punya jambul bapak buat sendiri iya buat dibuat sendiri dibuat sendiri jadi dipotong bagi gergaji sedikit nanti bagi besi dipanasin besar kecilnya menyesuaikan kalau mau tanamannya kalau cabai kan bacangnya agak gede ya ini agak gede kalau mau tanamannya seperti kayak kangkung ya dibuat yang kecil-kecil aja kangkung kan memang kecil-kecil kangkung sudah ada di situ kak tanam lain itu malah super organik itu super ada super bagaimana dia tembus sendiri gak ditanam itu dikira invasif sudah saya di di Malaysia pernah tanam begini juga lainlah sedikit bentuknya tanam padi tapi ikannya itu puyuh di sini panggil apa ya puyuh 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 sama gemak orang Jawa kemak gemak 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 itu puyuh iya sikit jawa apa iya sama telur puyuh jadi puyuhnya itu padinya itu ditanam di atas di pompa airnya seperti biasa iya berhasil oh iya kalau puyuh kan makanannya proteinnya tinggi iya sebab itu jadi kotorannya pun jadi sekarang kotorannya banyak jadi dinutrisi ke padinya itu cukup untuk sampai ke panen panen dan itu namanya padinan larinya ke padi organik tidak pakai kimia memang enggak 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 ya pada itu jadi tapi baru nak panen esoknya sudah habis burung datang ano saya ada sedikit masukan kasih net net jaring terlambat terlambat sudah bapak besok kalau nyoba kalau coba lagi boleh tapi sekarang kolamnya itu sudah jadi kolam ikan hias tapi ini enggak dicoba memang akan dinettingkan dinettingkan jadi padinya kalau saya posting untuk saya kan spesialis sama pak kepala disuruh spesialis ke koi itu kalau di facebook saya saya di saya enggak pakai instagram masalah teman-teman di komunitas koi official di indonesia itu pakai facebook enggak pakai instagram jadi medsosnya ke facebook oke saya pakai setok setok koi selera orangnya bapak ada orang enggak 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 langsung enggak 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 tenangkan kalau disitu kan tentang sharing enggak diperkenalkan untuk jual-beli misalnya ada kendala atau kita mau buat produk ikan yang unik itu nanti saya punya pejantan ini baiknya betinanya pakai apa gitu soal soalnya oke oke bu sudah ya siap sangat komprehensif penjelasannya sangat oke mari oke terima kasih saya juga terima kasih atas memasukkan itu tadi oh sharing 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 saya beri sikit trik untuk merahkan lagi ikannya ini bukan orang ikan ini bukan orang ikan itu bayar bayar yang lebih menang terima kasih yang lebih menang ya oh apanya enggak masuk pertandingan jadi biar ikannya kelihatan cing itu saya nanya lagi lupa siap kita lanjut ke blok satu tanaman padi padi gamagora 7 padi gamagora 7 ini yang tadi saya cerita lepas varietas baru ini untuk benih label putih atau benih dasar jadi ini foundation sheet yang yang foundation kan breeder foundation ya kalau saya enggak kepenet bener ya breeder foundation terus registered oke jadi foundation ini foundation jadi baru pindah sekitar 2 weeks jadi 2 minggu kita menggunakan pupuk khusus yang diproduksi di rumah inovasi daur ulang super smart fertilizer tadi diterangkan itu enggak ya maggots oh hanya maggots karena di dalam ini ada pupuknya khusus different color gray color ini pupuk khusus menggunakan bulu ayam bulu ayam ya jadi bulu ayam itu bulu ayam itu kandungan N nya kan paling tinggi dan mudah terserap ya jadi memang kita menggunakan bulu ayam pupuk bulu ayam dan lain sebagainya ini untuk super smart fertilizer , mudah didapat? kami punya mitra punya teman kawan companion ya companion nya yang nanti memproduksi lalu kami pesan kami mix dengan resep rahasia rahasia turun temurun resepnya resep rahasia warisan keluarga becus jadi jadilah ini ini kami harapannya dengan menggunakan pupuk organik racikan kami dia mengurangi penggunaan pupuk kimia karena dengan penggunaan pupuk kimia berarti inputnya high harganya mahal jadi kami kami harapannya menggunakan pupuk ini yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat adalah untuk menurunkan pembelian pupuk kimia yang harganya mahal tapi akhirnya beli pupuk di kami oh gitu ya ya gimana ya itu namanya surpula bisnis bisnis tapi ada tujuannya ada tujuannya baik ya iya sih ada tapi ya selagi hidup di dunia ada tujuan kalau masuk surga ya maaf tujuannya itu harganya lebih murah sekitar kalau di rupiah 8000 rupiah per kilo mungkin berapa ringgit ya satu dalam enam satu ringgit berapa rupiah cuy berapa 3500 dua setengah lah dua setengah ringgit kalau misalnya ya satu kilo makanya ini sudah disebar di awal warna hijaunya lebih tua jadi penggunaan urianya akan lebih rendah karena kebutuhan uria untuk tanam padi sekitar 400 kilo per satu musim tanam jadi kalau pertama 150 lalu 100 pemupukan kedua pemupukan ketiga 50 kilo tapi kita menggunakan bagan warna daun color chart saat color chart hijaunya dia sudah tinggi maka kita rendahkan urianya makanya harapannya dengan memberi pupuk organik ini dia urianya tidak terlalu tinggi jadi urianya rendah belinya jadi lebih sedikit karena ini lebih murah bisnis no pake machine ya sudah pake machine lurus ini biasanya antar dalamnya itu berapa ya dua gak nyampe ya ya sekitar 20an kalau di antara kalau dalamnya dia gak nyampe paling cuma 15 cm jadi tapi antar barisnya dia sekitar 20 kan dia lebih lebar jarak antar barisnya ini sudah berbumbu berpanen sekitarnya berapa bilangan anak pokok selalu kalau gamagora itu paling tinggi bisa 35 anak anak apa namanya tunas-anak tunas baru jadi tunas tunas anak anak makanya jadi lupa jadi lupa bahasa indonesia anakannya berapa karena anak anakannya berapa aku sampai lupa bahasa indonesianya karena ngomongnya bahasa malaysia ini gamagora itu petanda sudah hendak ke england jawab jadi ini menggunakan mesin jadi kalau misalnya pinggir sebelah sini dia gak bisa awal mula langsung di sini jadi mulai di situ dia lurus ke sana yang sebelah sini dia ke arah sana oh untuk memaksimumkan memaksimumkan lahan dia tak tinggalkan indentation jarak karena kalau menggunakan alat kalau menggunakan manual akan mudah langsung lurus dia menggunakan tali lalu dia lurus saja kalau misalnya menggunakan mesin kita maju sedikit ke sana lalu bagian pinggirnya ini disisakan untuk satu lebar mesin sampai ke sana jadi jadi ibu kiranya yang berkapakaran padi di bagian sini atau ada dosennya lain kalau dosen yang penelitian di sini itu yang sebelah sana yang ada palang-palang kecil tagging itu di sana itu penelitian dosen menggunakan gamagora untuk ketahanan air jadi memang dosen datang ke sini untuk penelitian dengan mahasiswa dan kami juga melakukan penelitian sendiri atau riset sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada di kami seperti ini pupuk ini kami riset sendiri ketika dipindah masuk ke dalam ketika anaknya satu lubang itu berapa kalau misalnya menggunakan mesin dua atau tiga kalau misalnya menggunakan tangan biasanya dua tetapi sekarang mulai banyak petani yang satu saja tapi memang berisiko saat ada keong ya keong itu dia sekali satu makan habis satu malam jadi satu malam bisa habis tapi kalau misalnya dia keongnya yang tidak banyak dengan satu tanaman maka jumlah anakannya akan lebih banyak karena source and sing siput siput muluska muluska siput yang telurnya warna pink pink yes yang dia ada yang warnanya gold jadi cangkangnya dia emas gitu ya itu yang paling rakus jadi bisa satu malam itu habis pernah saya kejadian di lahan yang sebelah sini ini kemarin habis panen jadi habis lasapannya di lahan yang sebelah situ setelah tanam hujan deras kan jadi banjir besok paginya habis berurai air mat tanam ulang ya karena karena apa namanya dia kan cepat sekali makannya akhirnya kita semprot muluskisida baru dia besoknya di aman di Malaysia kami pun buat tadi juga tapi dengan masin ada tanam manual masih banyak karena masih dalam trial jadi masih manual oke jadi apabila sudah jadi akan dimekan kita membersihkan rumput ini juga dengan alat jadi sudah ada alat kita gabungkan dengan mesin tapi hari ini sudah tutup sebetulnya dengan mesin lalu jalan alatnya dia roll untuk gulmanya jadi dia hilang jadi kadang masih ada sedikit karena kalau mesin kadang tanamannya yang kena kalau misalnya nanamnya tidak rapi jadi memang kalau menggunakan mesin ya lanjutannya kita dengan mesin jika transporter yang besar ya kita punya yang tidak terlalu besar sih tapi sudah transporter jadi ini dipanen sekitar ini bulan jurnal maret ya mei 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 berhasil ditanam tiga kali kalau ini karena terlambat kemarin ini kan kena el nino ya kita malaysia kayaknya juga el nino juga ya ini el nino nya agak parah karena kita di selatan jadi el nino nya parah jadi kita baru ini aja belum hujan yang rutin ya baru januari ini harusnya oktober november sudah hujan kita sudah tanam tapi masih berlanjut lagi ya jadinya kan bisa dua tahun lima kali itu tadi jadi pengairannya dari mana nah irigasi kita punya irigasi masyarakat ini juga airnya sedang kurang bagus irigasi masyarakat ini kurang bagus kurang kurang ya kurang jumlahnya tapi kita juga punya sumur sumur ya kita juga punya sumur yang nanti airnya bisa digunakan ini sedang diperbaiki kalau sedang sumurnya elok enggak masih naik masih bagus cuma ini sedang diperbaiki agar debit yang keluar lebih banyak jadi masih menggunakan manual dan kita mendapatkan tiga hari Senin Selasa Rabu setelah itu kita tidak boleh gunakan karena masuk ke warga masyarakat gilirannya sudah habis gilirannya sudah habis makanya kita gunakan sumur tapi tetap kita gunakan ini karena kalau sumur kan berbayar kalau ini kan enggak mungkin habis nanti gunakan doa pun segera hujan kita sudah sampai berharap hujan dosenya imam ya Allah segera hujan karena kan Jogja ini paling selatannya betul-betul paling selatan dan paling terdampak kalau Elmino betul-betul sisi selatan ini paling terkesan karena Elmino dan ini paling kering selama saya ada di pihak istighfok bu istighfok sudah sampai sudah di tengah-tengah ini koneknya pakai micnya hotless ya Allah hujan dekannya dosennya imam ya karena ini yang untuk lahan sebelah sini satu petak ini untuk breeder seed jadi tidak pernah berubah kemarin sudah panen lalu ini mau digulung lagi sudah disemai tinggal ditanam lalu yang sisanya untuk foundation seed karena harganya lebih mahal kalau untuk yang benih masyarakat mitra semua karena harganya lebih murah jadi kita tanam di masyarakat foundation 16.000 16 lebih lah ya sekitar itu kalau disana 7.000 20.000 di Malaysia mahal harus 16.000 jual money 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 karena kan selesai tanam silahkan mbak ayah jual tersama semuanya saya jarak iya jangan lupa masker organiknya selain padi kita nanam cabai juga chili pepper terus ini harganya sedang bagus jadi kita tanam banyak jadi jika saya katakan teknis yang kami sedang teliti menghasilkan satu rumput ini anak-anaknya purata 60 adakah itu bunyinya biasa atau luar biasa bagi kalau 60 luar biasa tetapi jarak tanamnya tidak bisa rapat jarak tanamnya 20 berapa 20 cm shadingnya gimana shading kan saring menaungi sama saja itu saja jaraknya jadi pastinya warga yang bertanam satu itu mengikut solusi dari seri SRI betul tapi sebenarnya SRI itu sudah tidak direvise selama 4-5 dekat jadi itu yang pasti kan sudah berkembangkan jadi sebenarnya itu penelitian kami untuk dipermudahkan itu can I get it begini kerana kami tidak protect dengan apa-apa mungkin nanti jika Ibu mahu tahu lebih besok akan lusa bila habis trainingnya mungkin boleh bicara sebentar untuk ditunjukkan kerana kalau Ibu rasa itu sesuatu yang boleh dicuba di sini bisa diteruskan kenapa enggak karena hasil hasilnya sekitar berapa potensi dia about 15 18 18 inbride or hibride inbride pagi MR 2 3 jodo apa benar is it inbride inbride sorry biasanya yang di atas 16 itu hibride bukan bukan hibride that's very good bukan hibride jadi karena pupuk kujang itu mahu mencuba jadi jika pihak ibu di UBM mahu mencuba juga itu boleh di sekali MR 2 297 MR 297 pupuk kujang itu dimensi yang kami gunakan tapi digunakan juga untuk variety lain milosanya itu tidak dikaji lagi tetapi butirannya dimensinya masih sama tidak terganggu beratnya per seribu itu masih sama brown apa memanjang dia bulat apa bentuknya enggak berarti lonjong ya beras putih biasa nanti kan kita biasanya kalau orang Indonesia sukanya nasi lemak dia nasinya lepas lepas ya dia amilosanya dia tinggi kalau di Indonesia sukanya amilosanya agak rendah jadi agak lengket jadi agak lengket tapi kalau yang dekat dengan Malaysia Sumatera sukanya sudah sama Melayu jadi yang lepas lepas kuahnya kuah padang jadi lapar makanya kalau kadangkan kesukaan preferensi jadi kalau misalnya yang kadang di Indonesia sukanya agak lengket kalau lepas lepas itu buat nasi asal-lusa ibu akan turut belum tentu besok ada mahasiswa udah oke boleh jika ada kami sekejap saja ceritanya setengah jam cukup oke sekejap saja cukup berarti Pak Alan di resumen sudah ini mau ngobrol ya enggak kita kan mau nanam MR jadi mungkin responnya jika kami dapat 60 mungkin ibu dapat 80 karena ada yang kami coba di Borneo Sabah itu mencecah hampir 100 tetapi butirnya kurang karena pupuk ini berinya tidak dinaikkan juga jadi vegetatifnya itu banyak tapi bulirnya enggak banyak maksudnya kemampuannya itu ada oke ureanya berapa standar budidaya apa itu N sekali sekali tiga kali kan oh totalnya hanya 100 saja berarti sedikit kami bukan dosen researcher sama saja makanan oksiden itu juga sedut sama betul betul tapi kami researcher yang betul-betul langsung menggunakan mungkin mohon maaf kalau misalnya kadang dosen mengajar di kelas kalau kami betul-betul langsung yang di lapangan tetap saling membutuhkan semuanya saling membutuhkan kami butuh ilmunya tapi juga teman-teman yang bersen juga butuh pelaksananya di lapangan jadi jangan berantem enggak berantem oh no dari wajah kelihatan yang suka berantem yang mana mohon maaf ala biasa itu dimosong gitu enggak 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 berantem di depan berantem dibatang ya ini betul sebetulnya kami betul-betul butuh teman jadi betul-betul butuh teman untuk riset bersama penelitian bersama kalau misalnya mungkin dengan piat ini kita betul-betul real bisa tanam butuh berapa lahan ayo gitu jadi bisa dosen siapa Prof Tariono di fakultas di fakultas dulu kepala piat sedang ganti baru akhir tahun kembali Pak Suprianta Pak Suci ada mungkin jika ibu boleh bisa aturkan untuk di kongsi 16 ton 16 ton bagus banget tapi yang bikin keputusan harus Pak Alana Maju gitu loh ibu-ibu cuma bantu diaturkan tapi mau di konteks siswa saya saja karena saya enggak sibuk disini aduh luar biasa seleb seleb plus 62 ya harusannya plus plus oke oke rahmi iya is it oke rahmi piraturiam ya karena kalau misalnya kita tidak bersama-sama kalau misalnya nanti oh ini punya apa oh kami punya apa pupuk bisa jadi nanti atau nanti tolong bilang kepimpinan kami 123 siap kita mau ke rumah mungkin ini ini saya panggil itu kartunya itu kartun toyol benihnya benihnya sudah bawa apa belum sekarang sampel m2 karena kalau untuk memasukkan benih dari luar negeri kan benih disini metodenya ok ok kayaknya seperti orang tanam padi ya betul jadi perlu diperbetulkan sedikit harusnya tidak digenang airnya jimat pupuknya jimat dan kiongnya enggak datang secara alami bukan kerana diletak racun ya itu butuh back to nature ya kini-kini sis bro hahaha ini mau balik foto foto foto-foto